Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Zichen untuk menghindari ditelan oleh telur raksasa dan mempertahankan hidupnya, dan bahkan mengendalikan telur raksasa itu, pria yang terbakar itu sama sekali tidak iri. Hal semacam ini dapat menyebabkan kematian, dan itu bukanlah sesuatu yang patut diirikan. Berlari. Tepat saat tatapan mata dingin Zichen tertuju padanya, pria yang terbakar itu dengan tegas membuat pilihannya. Dia berubah menjadi seberkas api dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, eksistensi legendaris apa, wajah apa, kesombongan apa, semua itu tidak penting, hanya hidupnya yang lebih penting. Karena dia melihat niat membunuh di mata Zichen. Yang lainnya masih dalam keadaan kaget, dan reaksi mereka setengah lebih lambat. Kemudian, mereka bertemu dengan telur besar yang jatuh dari langit. Telur besar itu memancarkan cahaya yang cemerlang, dan aura yang kuat melonjak keluar darinya. Banyak orang dan binatang merasakan aura ini, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa binatang purba bahkan jatuh ke tanah. Ledakan. Saat telur cahaya itu jatuh, tanah bergetar. Kemudian, sinar cahaya melesat keluar dan membungkus orang-orang dan binatang buas seperti pita cahaya. Kemudian, kekuatan menelan muncul lagi. Ketika pita cahaya melilit manusia dan binatang buas itu kembali, manusia dan binatang buas itu menghilang setelah suara lembut. Sama seperti raja binatang buas, mereka berubah menjadi ketiadaan. Melihat seniman bela diri langit yang sombong itu berubah menjadi ketiadaan di saat berikutnya, Wang San dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan dan ketakutan di mata yang lain, Wang San dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Zichen hanya membunuh sekelompok orang dan binatang buas, terutama mereka yang mengelilingi biksu itu. Setelah mereka semua ditelan oleh telur raksasa itu, Zichen menggunakan indra spiritualnya untuk mengendalikan telur raksasa itu dan terbang ke arah tempat binatang buas raja itu melarikan diri. Binatang buas raja itu mengandung sejumlah besar esensi spiritual. Ia berkali-kali lebih kuat dari binatang buas biasa. Agar telur raksasa itu menetas dengan cepat, ia harus melahap binatang buas raja ini. Saat sayap guntur surgawi mengepak, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menghilang ke langit bersama telur raksasa itu. Ya ampun, benda apa itu? Dia benar-benar bisa membunuh raja binatang. Telur raksasa yang memancarkan aura binatang purba berdarah murni. Apakah ada binatang purba berdarah murni di dalamnya? Ini terlalu menakutkan. Semua ahli terbunuh dalam satu serangan. Zichen menghilang, dan teriakan kaget terus terdengar. Mata semua orang dipenuhi ketakutan, dan banyak binatang purba masih tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Dia membunuh binatang purba tingkat raja dan membantai seorang ahli surgawi tanpa bersuara. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Wang San berteriak kegirangan saat dia melihat Zichen menghilang. Begitu telur binatang purba berdarah murni menetas, maka ia akan menjadi binatang purba berdarah murni yang sebenarnya. Tyron juga sangat gembira. Dengan binatang purba berdarah murni, akan mudah bagi kita untuk mendapatkan beberapa tetes darah esensinya. Kita kaya. Kita benar-benar kaya kali ini. Setelah Zichen menghancurkan mereka dengan telur raksasa, sebagian besar musuh yang pantas mati sudah mati. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang kelompok biksu itu. Selain itu, pria yang terbakar itu sudah melarikan diri. Keberadaan yang tersisa bukanlah tandingan mereka. Cepatlah berkemas. Ayo kita pergi dan saksikan pertempuran para raja binatang purba, kata mung bersemangat. Tentu saja, yang dimaksudnya dengan berkemas adalah membawa pergi raja pengobatan kuno. Sedangkan untuk cincin spiritual dan liontin luar angkasa milik ahli surgawi, mereka telah berubah menjadi ketiadaan. Biksu itu gembira, tetapi juga sedikit menyesal. Oleh karena itu, setelah beberapa serangan sederhana, lima dari enam raja pengobatan kuno sudah berada di tangan mereka. Adapun yang terakhir, sudah diambil oleh pria yang terbakar itu. Binatang purba tingkat raja melarikan diri dengan panik. Sasaran mereka adalah pintu keluar dari ruang ini. Telur raksasa itu terlalu menakutkan. Mereka harus pergi. Kalau tidak, saat manusia mengejar, mereka semua akan mati. Binatang purba tingkat raja adalah makhluk yang sangat kuat. Namun, mereka dikejar oleh manusia. Ini sungguh memalukan. Semua binatang purba tingkat raja sangat marah. Manusia terkutuk. Jika aku diberi kesempatan, aku harus membunuhnya. Benar sekali. Kita tidak boleh membiarkan manusia ini pergi. Semua binatang purba tingkat raja memikirkan segala macam cara kejam untuk membunuhnya. Berhenti. Jangan lari. Suara Zichen terdengar dari belakang binatang purba tingkat raja. Seketika, mereka ketakutan setengah mati. Mereka mempercepat langkah dan melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan membakar jiwa mereka. Ledakan. Langit berguncang. Telur raksasa itu seperti meteorit yang terbakar. Telur itu jatuh dari langit dan menghantam salah satu binatang purba tingkat raja. Ledakan. Dalam ledakan keras, salah satu binatang purba tingkat raja terkena serangan. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang dalam. Di tubuh binatang purba itu, telur raksasa sudah menempel padanya. Tidak. Suara sedi binatang purba tingkat raja terdengar. Gelombang energi melonjak, menyebabkan tanah berguncang. Namun, perjuangannya jelas sia-sia. Segera, binatang purba tingkat raja itu dilahap dan dilenyapkan. Di bawah indra spiritual Zichen, telur raksasa itu terbang lagi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju binatang purba tingkat raja kedua. Telur raksasa itu sangat menakutkan. Melawan binatang purba tingkat raja, itu adalah pembantaian sepihak. Selain itu, kecepatan Zichen bahkan lebih cepat dari binatang purba tingkat raja. Bagi binatang purba tingkat raja, ini adalah mimpi buruk. Telur raksasa itu mendatangkan malapetaka, dan binatang buas kuno itu menghilang satu demi satu. Energi yang melonjak dalam telur raksasa itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, telur raksasa itu mampu menyerang sendiri. Sama seperti sabuk cahaya sebelumnya, ia dengan paksa menyeret binatang buas kuno tingkat raja kembali. Pintu keluarnya sudah di sini. Pintu keluarnya akhirnya sudah di sini. Bagi binatang purba tingkat raja, ini adalah kompetisi keberuntungan. Siapapun yang tidak beruntung pantas untuk dimangsa. Ketika mereka melihat celah pintu keluar, binatang purba tingkat raja hampir menangis. Mereka akhirnya akan keluar. Ledakan. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak keluar dari terowongan. Terowongan yang sudah cukup besar untuk menampung binatang purba tingkat raja malah menjadi lebih besar karena energi ini. Lebih jauh lagi, ada juga aura tirani yang beredar di dalam energi yang melonjak itu. Terowongan itu terbuka dengan paksa, dan binatang purba tingkat raja pun terkejut. Di seluruh medan perang kuno, hanya binatang purba yang sudah lama tidak muncul yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan mereka pun merasa khawatir. Binatang purba tingkat raja itu terkejut. Mereka melihat terowongan yang diperluas beberapa kali dengan paksa. Terowongan itu melebar, dan aura yang kuat keluar darinya. Seluruh kekosongan terdistorsi oleh aura ini. Sosok-sosok berjalan keluar dari terowongan satu demi satu. Mereka semua berpenampilan seperti manusia, dan masing-masing dari mereka adalah seorang pria tua. Namun, aura yang terpancar di sekitar mereka sangat menakutkan. Mereka semua adalah binatang purba dari medan perang kuno. Mereka sebelumnya terhalang oleh terowongan. Sekarang setelah mereka bekerja sama untuk membuka terowongan, mereka merasakan keberadaan telur raksasa segera setelah mereka muncul. Mata mereka langsung tertuju pada telur raksasa itu, dan cahaya bersinar di mata mereka. Salah satu aturan telah hancur. Memang ada perubahan di dunia ini. Tak disangka telur sebesar itu akan muncul. Aura yang sangat mengerikan. Bahkan kita bisa merasakan aura yang menindas. Itu pasti binatang purba berdara asli. Kabarnya, saat monster purba berdara asli muncul, terowongan menuju dunia luar akan muncul. Aku penasaran apakah kabar ini benar. Sebanyak delapan orang tua berjalan keluar dari terowongan. Pandangan mereka tertuju pada telur raksasa itu, dan mereka terus berdiskusi. Selama periode ini, mereka tidak memperhatikan Zichen, juga tidak melihat binatang purba tingkat raja lainnya. Ketika binatang purba tingkat raja melihat mereka, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Mereka semua menghindar ke samping, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Orang-orang tua ini tidak mudah dihadapi. Mereka memberi Zichen perasaan yang kuat. Di bawah kendali indra spiritualnya, telur raksasa itu terbang keluar dan dipegang di tangannya. Pada saat inilah tatapan para tetua tertuju pada Zichen. Melihat Zichen memegang telur raksasa, para lelaki tua itu terkejut. Namun, keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi penghinaan dan hinaan. Manusia, serahkan binatang purba darah sejati dan kau boleh pergi. Salah satu lelaki tua itu melirik Zichen dan berkata tanpa ekspresi. Serahkan telur raksasa itu. Zichen menatap telur raksasa di tangannya dan mencibir. Benar sekali. Serahkan telur raksasa itu dan kau bisa pergi hidup-hidup. Ucap lelaki tua lainnya dengan tatapan dingin. Senyum sinis Zichen berubah menjadi penghinaan. Dia bertanya, serahkan telur raksasa itu. Mengapa aku harus melakukannya? Orang-orang tua itu tercengang oleh pertanyaan Zichen. Mereka semua adalah makhluk purba di wilayah ini. Kecakapan bertarung mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan binatang buas tingkat raja pun harus memperlakukan mereka dengan hormat. Namun, mereka sedang dipertanyakan oleh manusia yang bisa terbang. Manusia, tahukah kau dengan siapa kau berbicara? Serahkan telur raksasa itu sekarang, atau kau akan menyesalinya? Salah satu binatang purba tingkat raja berteriak pada Zichen. Menyesal. Apakah seperti ini kelihatannya? Tatapan Zichen berubah dingin. Kemudian, dia mengendalikan telur raksasa itu dengan indera spiritualnya dan terbang menuju binatang purba tingkat raja. Seperti meteor yang jatuh, telur raksasa itu menempel pada tubuh binatang purba tingkat raja. Kemudian, esensi binatang purba tingkat raja terkuras abis. Kali ini, binatang purba tingkat raja hanya bertahan selama 10 napas sebelum dilahap hingga tak bersisa. Telur raksasa itu kembali ke tangan Zichen. Dia menatap orang-orang tua itu dan bertanya dengan dingin, apa yang baru saja kalian katakan? Kekuatan melahap telur raksasa itu mengejutkan para lelaki tua itu. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata palsu Zichen, mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Manusia, kami akui bahwa binatang purba berdarah sejati ini sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk membunuh kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan binatang purba berdarah sejati itu atau kau akan mati. Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengancamnya. Beraninya kau mengancamku, Zichen mendengus dingin dengan sedikit niat membunuh di matanya. Kemudian, di bawah desakan indera spiritualnya, dia melemparkan telur raksasa itu dengan kekuatan besar. Dia berkata dengan sinis, bahkan jika aku memberikannya kepadamu, apakah kamu berani mengambilnya? Telur raksasa itu berubah menjadi meteor lagi dan terbang ke arah orang-orang tua itu. Namun, terhenti di tengah jalan karena sebuah cahaya. 572 Di masa lalu, telur itu mampu menembus dan melahap segalanya. Bahkan seekor binatang buas kuno raja akan mati saat bersentuhan dengannya. Menurut pendapat Zichen, telur ini adalah makhluk yang paling menakutkan di medan perang kuno. Tidak peduli apapun yang bersentuhan dengannya, ia akan melahapnya. Karena itulah dia tidak peduli dengan barang antik tua ini dan bahkan berani menyerangnya. Meskipun dia sedikit menakutkan, dia masih memiliki beberapa metode ampuh yang bisa diandalkan. Namun, ketika dia melihat telur itu dengan mudah dihentikan oleh orang tua itu dan menghalangi jalannya melahap telur itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lagipula, pikiran telur itu tidak mampu melahap pihak lainnya. Orang tua yang memegang telur raksasa itu tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Zichen dengan telur di tangannya. Binatang purba berdarah asli memiliki keunggulan alami dibanding binatang purba biasa, tetapi itu tidak mutlak. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa hebat penindasannya. Orang tua itu terbang dan menyerahkan telur itu kepada Zichen. Senior, mengapa kamu ada di sini? Setelah menerima telur itu, Zichen terkejut. Lelaki tua yang tiba-tiba muncul itu tidak lain adalah keberadaan di kolam hitam di wilayah luar. Jika aku tidak datang, binatang purba berdarah asli ini pasti sudah berganti pemilik. Kau ceroboh kali ini, lelaki tua itu menatap kelompok barang antik tua itu dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kura-kura tua, sebagai binatang purba, bagaimana kau bisa menolong manusia? Apa maksudnya ini? Sebuah teguran datang dari sisi lain. Orang tua itu melirik mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak membantu manusia. Aku membantu binatang purba berdarah asli. Dengan membantu binatang purba berdarah asli, kita juga membantunya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama. Kau ingin melahapnya, tapi aku ingin menetaskannya. Kamu gila, wajah seorang lelaki tua berubah pucat. Kau ingin menetaskan seekor binatang purba berdarah asli, dan kemudian kita semua akan tunduk padanya. Itulah aturannya, kata kura-kura tua dengan acuh-ta'acuh. Aturan omong kosong. Kura-kura tua, kau bodoh. Aturan itu sudah dihancurkan oleh manusia. Daripada membiarkan binatang purba berdarah asli memerintah kita, mengapa kita tidak berubah menjadi binatang purba berdarah asli? Binatang purba berdarah asli yang belum menetas sudah dapat menekan binatang purba raja dan melahapnya. Begitu binatang purba berdarah asli menetas, ia mungkin dapat menekan barang antik tua ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika seekor binatang purba berdarah asli muncul, ia dapat membuka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Itu karena ada rumor bahwa binatang purba berdarah asli dapat mengendalikan kekuatan hukum. Oleh karena itu, ketika mereka melihat telur raksasa itu, sebuah ide gila dan berani muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Mereka ingin berubah menjadi binatang purba berdarah sejati dan mengendalikan hukum mereka sendiri. Kau pasti punya cara untuk menetaskannya, kan? Kau harus mempercepatnya. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan mereka lama-lama, kura-kura tua itu mentransmisikan. Mengetahui beratnya masalah ini, Zichen tidak ragu untuk mengeluarkan mayat binatang purba yang telah dibunuhnya sebelumnya dari Labu Ungu Emas. Ini termasuk Raja Binatang Purba, Serigala Pemakan Surga, serta Raja Binatang Purba yang diperolehnya di kedalaman Labu Ungu Emas. Cepatlah dan lahaplah. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Setelah mengeluarkan mayat binatang purba itu, Zichen mengirim pesan telepati ke telur raksasa itu. Berdengung. Telur raksasa itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar energi cahaya melesat keluar dari dalam dan menelan binatang purba ini. Mereka mulai melahapnya dengan ganas. Suara-suara lembut terdengar saat binatang purba itu dilahap habis oleh telur raksasa itu. Cahaya pada telur raksasa itu menjadi semakin terang. Sebagai Raja Binatang Kuno yang kuat, Serigala Pemakan Langit bertahan paling lama. Itu hampir satu menit. Ketika tubuh Serigala Pemakan Langit menghilang, Zichen telah melahap semua mayat binatang kuno itu. Orang harus tahu bahwa ada lusinan binatang purba. Ketika binatang purba itu pergi, mereka akan melahap tanaman obat kuno. Energi spiritual yang padat terus-menerus diserap oleh telur raksasa itu. Ketika sang tirandan yang lainnya tiba, mereka melihat Serigala Pemakan Langit dimangsa oleh telur raksasa itu. Zichen mengeluarkan Raja Pil Kuno. Cepatlah dan keluarkan semua binatang buas dan tanaman obat kuno. Pada saat yang sama, Zichen berteriak pada yang lainnya. Satu persatu, mereka mengeluarkan semua harta karun yang mereka peroleh kali ini. Batang-batang tanaman obat spiritual dan bangkai binatang purba diletakkan di depan telur raksasa itu untuk dimakan. Apa yang sedang terjadi? Melihat sekelompok lelaki tua itu memancarkan aura yang kuat, sang tiran terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang lainnya juga memandang Zichen. Orang-orang tua ini semuanya adalah binatang purba. Mereka ingin merebut dan memurnikan telur ini. Zichen menjelaskan secepat yang ia bisa. Mendengar ini, sang tiran menjadi marah. Ia berteriak, berani sekali mereka menatap binatang purba berdarah sejati. Mereka pasti sedang bermimpi. Ayo cepat dan biarkan menetas. Binatang purba berdarah sejati itu milik kita. Sambil berbicara, sang tiran mengeluarkan banyak ramuan spiritual dari dunia luar dari cincin roh spasialnya untuk dimakan oleh telur raksasa itu. Telur raksasa itu juga bisa melahap ramuan spiritual dari dunia luar. Oleh karena itu, selain ramuan spiritual, semua orang juga mengeluarkan banyak batu vitalitas. Dan ini, cahaya kembali menyala di tangan sang tiran. Banyak batu kristal yang memancarkan energi spiritual pekat muncul. Kualitasnya tidak lebih lemah dari batu vitalitas tingkat ekstrim. Ini adalah kotoran tikus pemakan roh. Itu adalah sejenis energi spiritual yang mengkristal yang mengandung energi spiritual yang sangat murni. Cepatlah, jangan sembunyikan apapun. Keluarkan semuanya. Sang tiran terus mendesak. Semua orang tidak berniat menyembunyikan apapun, jadi mereka mengeluarkan hampir semua yang bisa mereka sembunyikan. Melihat Wang San mengeluarkan pil harta karun, Zichen terkejut. Dia bergegas menghentikannya. Tidak, tidak, kita harus menyimpannya untuk hidup kita. Ledakan. Dengan begitu banyak item energi spiritual yang harus dilahap oleh telur raksasa itu, cahaya pada telur raksasa itu menjadi semakin terang. Aura yang kuat menyebar. Selain itu, vitalitas yang kuat muncul dari telur raksasa itu. Kura-kura tua, kau memaksa kami. Di sisi lain, terdengar teriakan marah. Jelas, kelompok binatang purba itu telah menggagalkan negosiasi. Kalian adalah orang-orang yang terlalu serakah dan ingin melanggar aturan, kata lelaki tua itu dengan keras. Omong kosong itu aturan. Kura-kura tua, jika kau berani menghentikan kami lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sebuah suara mengancam terdengar. Orang tua itu mendengus dan memancarkan aura yang kuat, dengan adanya aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan binatang purba darah sejati. Kalau begitu kau memaksa kami untuk bergerak. Ayolah, ini kan sudah lama sekali kita tidak bertarung, kata lelaki tua itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, pertempuran sengit pun terjadi. Ledakan. Gelombang energi melonjak di depan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Gelombang energi yang disebabkan oleh serangan binatang purba itu tentu saja menakutkan. Zichen dan yang lainnya segera mundur, meninggalkan medan perang kepada lelaki tua itu. Raja-raja binatang purba juga segera mundur. Total ada delapan binatang purba, tetapi tidak semuanya bergerak. Hanya dua yang dikirim untuk melawan lelaki tua itu. Ketiganya bertarung dengan sengit di udara. Kecepatan serangan mereka begitu cepat sehingga seperti tiga aliran cahaya. Hampir tidak ada yang bisa melihat bagaimana mereka bertarung. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan. Kura-kura tua, tak ada gunanya. Dengan teriakan keras, salah satu lengan lelaki tua itu terkoyak. Di sisi lain, lelaki tua lainnya separuh tubuhnya hancur. Ledakan. Suara gemuruh lainnya terdengar dan suatu kekuatan dahsyat melemparkan lelaki tua itu ke udara, hampir menghancurkan tubuhnya. Melihat lelaki tua itu mundur, Zichen dan yang lainnya menjadi pucat. Pihak lain hanya mengirim dua orang tua untuk menekannya. Jika mereka semua menyerang, lelaki tua itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Vitalitas dalam telur raksasa itu lebih kuat, tetapi masih kekurangan banyak energi sebelum binatang purba darah sejati dapat keluar dari telur itu. Zichen mengambil keputusan dan mengeluarkan empat tetes darah esensi binatang purba dari labu emas ungu. Darah itu bersinar terang dan memancarkan aura ganas yang kuat. Zichen menemukannya di hutan lebat saat pertama kali tiba di kedalaman. Setiap tetes darah esensi sebanding dengan setetes darah esensi di tubuh lelaki tua itu. Saat empat tetes darah esensi dilahap, vitalitas dalam telur raksasa itu menjadi lebih kuat. Ledakan. Pada saat yang sama, lelaki tua yang sedang mundur itu dihantam oleh suatu kekuatan yang sangat besar dan tubuhnya pun roboh. Ah! Wang San dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira lelaki tua itu terbunuh begitu saja. Mundur, mundur cepat. Begitu tubuh lelaki tua itu hancur, Zichen berteriak. Pada saat yang sama, dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengendalikan telur raksasa itu agar mundur dengan cepat. Yang lainnya juga mengikuti. Begitu mereka mundur, area tempat mereka berdiri sebelumnya diledakan oleh kekuatan yang dahsyat. Reaksimu tidak lambat, tetapi kamu berani menentang keinginan kami. Hanya kematian yang menantimu. Kedua mata lelaki tua itu penuh dengan ejekan. Kemudian, mereka berubah menjadi dua kilatan petir dingin dan bergegas menuju Zichen dan yang lainnya. Ledakan, ledakan. Sebelum mereka bisa mencapai Zichen dan yang lainnya, tubuh mereka tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi ketiadaan. Zichen dan yang lainnya bingung dengan hilangnya kedua lelaki tua itu secara tiba-tiba. Tiba-tiba, kehampaan mulai bergetar. Aura yang mengerikan muncul di depan mereka. Kekosongan yang begelombang itu tampaknya telah terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar. Aura yang dahsyat melonjak keluar. Dalam sekejap, aura yang mengerikan itu melampaui aura telur raksasa itu. Ledakan. Sebuah cakar besar menjulur keluar dari kekosongan yang hancur. Cakar itu menginjak kekosongan dan menyebabkan getaran. Di tengah getaran itu, sesosok makhluk besar keluar. Makhluk itu memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah binatang yang bermutasi. Bentuknya seperti kura-kura tua, tetapi kepalanya berbentuk segitiga. Matanya yang berbentuk segitiga menatap dingin ke arah barang antik tua itu. Cangkang kura-kura itu seperti gunung besar. Ada duri-duri di atasnya. Duri-duri itu hitam seperti tinta dan memancarkan kilau logam dingin. Orang-orang akan merasa dingin hanya dengan melihatnya. Lelaki tua itu memperlihatkan wujud aslinya. Ia adalah seekor kura-kura tua yang bermutasi. Kura-kura tua, apa kau pikir kau bisa melakukan sesuatu pada kami dengan memperlihatkan wujud aslimu? Haha, itu konyol. Kau tampaknya lupa bahwa kekuatanmu adalah bertahan, bukan menyerang. Saat lelaki tua itu berbicara, kekosongan di depannya mulai bergetar. Kemudian, dua aura kuat muncul. Itu adalah dua lelaki tua yang klonnya telah dihancurkan. Mereka juga mengungkapkan wujud asli mereka. Mata kura-kura tua itu sedingin kilat. Ia berbicara dalam bahasa manusia. Kau akan tahu apakah kau kuat dalam menyerang atau bertahan setelah kau mencobanya. Hm, terserah kau saja. Salah satu binatang purba itu berbicara. Ia menatap kura-kura tua itu dengan sedikit nada mengejek. Tapi sebelum itu, kita harus mengambil binatang purba berdarah asli itu. Kalian berdua pergilah membunuh manusia-manusia itu. Kami akan menghancurkan kura-kura tua itu. 573 Kedua binatang purba yang muncul itu menerjang ke arah kura-kura tua di langit. Adapun binatang buas tua lainnya, mereka menyerang Zichen dan yang lainnya. Mereka tidak perlu menunjukkan wujud asli mereka saat berhadapan dengan beberapa manusia yang bahkan tidak sebanding dengan binatang buas raja. Klon mereka sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Zichen dan yang lainnya merasa ngeri. Menghadapi serangan beberapa binatang purba, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Menjerit. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam dan menusuk telinga. Kura-kura tua menjulurkan kepalanya seperti ular petir dari cangkangnya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit salah satu binatang purba. Of! Darah segar berceceran di mana-mana. Serangan itu secepat kilat, dan menggigit leher binatang purba itu. Setelah serangan itu, kura-kura tua itu mundur secepat kilat. Di atas kubah surga, mata barang antik tua itu membelalak kaget. Kemudian, matanya kehilangan fokus. Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menciptakan ledakan dahsyat dan menerbangkan awan debu. Kura-kura tua membunuh binatang purba hanya dengan satu serangan. Ia bahkan tidak sempat meratap sebelum binatang purba itu terbunuh. Semuanya begitu sederhana, langsung, dan kejam. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Baik manusia maupun binatang purba, mereka semua menahan napas. Ini terlalu menakutkan. Satu serangan saja sudah cukup untuk memusnahkan musuh. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi setingkat makhluk purba. Binatang-binatang tua yang menyerbu ke arah Zichen semuanya tercengang. Mereka berdiri di langit dan menatap kura-kura tua dengan kaget. Kura-kura tua, kamu. Di depan mereka, seekor binatang purba besar lainnya juga menatap si kura-kura tua dengan kaget. Ia merasakan sensasi terkuat saat ini. Serangan kuat si kura-kura tua langsung menembus leher temannya. Ia telah menghancurkan pertahanan super kuat lawan dan memadamkan kekuatan hidupnya. Serangan ini dapat dikatakan cepat dan kuat. Menjerit. Di tengah keterkejutan itu, kura-kura tua membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Ini adalah serangan gelombang suara yang memiliki energi yang dapat menembus batu dan emas. Ia langsung menyerbu ke arah sekelompok binatang tua yang terkejut. Kemanapun gelombang suara itu lewat, ia menghilang seperti asap dan awan. Semua eksistensi kuno pada dasarnya menghilang di bawah gelombang suara itu. Untuk sesaat, hanya binatang purba itu yang tersisa. Dua serangan telah membunuh seekor binatang purba dan klon binatang purba lainnya. Zichen dan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua itu, yang klonnya tidak sekuat itu, akan memiliki tubuh sejati yang begitu mengerikan. Ini terlalu kuat dan mendominasi. Keterkejutan di hati setiap orang tidak hilang dalam waktu lama. Kura-kura tua, kau benar-benar membuat kami marah. Kami ingin kau mati. Raungan dahsyat terdengar di kehampaan. Kemudian, semua binatang purba yang telah kehilangan klon mereka memperlihatkan tubuh asli mereka di kehampaan. Kehampaan bergetar terus-menerus saat siluet binatang purba raksasa muncul satu demi satu. Mereka memenuhi seluruh langit dan memancarkan aura tirani. Sekelompok barang antik tua hendak melepaskan kekuatan mereka. Melihat situasinya tidak baik, raja binatang purba itu sudah melarikan diri jauh. Adapun Zichen dan yang lainnya, mereka juga telah melarikan diri ke kedalaman hutan sementara kura-kura tua itu telah memberi mereka waktu mati. Begitu mereka memperlihatkan wujud asli mereka, kawanan binatang purba itu langsung melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Zhang Xuan. Ledakan. Di langit, energi dahsyat mulai melonjak. Seluruh kehampaan bergetar dan terdistorsi saat kekuatan kehampaan mulai mendatangkan malapetaka. Kekuatan kehampaan itu sangat merusak. Untungnya, raja-raja binatang purba itu telah melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika mereka tersentuh oleh kekuatan kehampaan, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan kehampaan itu. Akhir hidup mereka tidak akan jauh lebih baik daripada dimangsa oleh telur raksasa itu. Pertarungan antara binatang purba itu penuh dengan kekuatan. Kekosongan bergetar saat energi penghancur memenuhi seluruh langit. Tidak seorang pun bisa melihat siapa yang menang atau kalah di medan perang. Mereka hanya bisa melihat darah binatang purba jatuh dari langit. Pada level mereka, setiap tetes darah mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan itu tidak akan hilang saat jatuh ke tanah, memancarkan aura yang ganas. Kura-kura tua, itu tidak berguna. Kau tidak bisa menghentikan kami. Suara dingin itu terus terdengar dari medan perang. Zichen dan yang lainnya terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Ketika gelombang pertempuran pertama berakhir, seluruh langit berhujan darah. Sosok penyutua yang kesepian dan tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Ada luka di seluruh cangkang kura-kuranya. Darah segar mengalir keluar dari cakar dan lehernya. Ia terluka parah, tetapi ia masih menggunakan tubuhnya untuk menghentikan binatang purba itu. Ledakan. Energi yang baru saja pulih antara langit dan bumi melonjak lagi. Gelombang pertempuran kedua telah dimulai. Pertarungannya satu lawan tujuh, dan semuanya adalah binatang purba. Si penyutua hampir tidak punya peluang untuk menang. Hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan. Namun, ia tetap menyerang lawan tanpa ragu-ragu. Tidak, jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Melihat si penyutua menghilang lagi, semua orang menjadi cemas. Tiba-tiba, tatapan Zichen jatuh ke medan perang di depan mereka. Dia melihat tubuh binatang purba yang telah mati. Tanpa pasokan energi, telur raksasa itu berhenti melahap. Jelas, telur itu masih jauh dari menetas. Binatang purba setingkat binatang purba memiliki sejumlah besar esensi dalam tubuhnya. Mungkin ia bisa menetaskan telur raksasa itu. Namun, pertempuran di depan mereka terlalu mengerikan. Bahkan binatang purba tingkat raja tidak berani maju, apalagi beberapa dari mereka. Mata Zichen berbinar. Ia tengah memikirkan sebuah cara. Jelas, gagasan untuk terbang di udara tidaklah realistis. Satu-satunya cara yang memungkinkan adalah dengan menggali tanah. Menggali di bawah tanah. Tatapan Zichen jatuh pada tikus pemakan roh. Tikus pemakan roh adalah yang terbaik dalam menggali tanah. Setelah itu, Zichen berkomunikasi dengannya melalui pikiran spiritual. Kamu harus mengambil telur raksasa itu dan menyelinap di bawah binatang purba itu. Biarkan telur raksasa itu menelan binatang purba itu dan menetaskannya. Tikus pemakan roh tidak menolak. Namun, ia masih khawatir. Ia bertanya melalui telepati, apakah ia akan menelanku sebelum binatang purba itu? Itu tidak mungkin. Teknik melahap seperti ini dapat dikendalikan, kata Zichen. Dia pernah menanyakan pertanyaan ini kepada telur raksasa sebelumnya, dan telur itu memberinya jawaban yang positif. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Waktu adalah hal terpenting. Tikus pemakan roh tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Kelompok binatang purba itu masih bertarung. Energi di dunia terus melonjak, dan hujan darah semakin deras. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada medan perang. Tidak ada yang memperhatikan telur raksasa itu. Tidak seorang pun melihat tikus pemakan roh membawa telur raksasa dan menggali tanah, mendekati medan perang. Sepanjang perjalanan, ia sangat berhati-hati. Terlebih lagi, telur raksasa itu telah menahan tekanannya, sehingga semakin sulit dideteksi. Kalian semua mundur dulu. Aku akan tetap di sini dan menjaga. Zichen menatap medan perang yang kacau dan berkata kepada yang lain. Ini juga untuk membingungkan binatang purba, membuat mereka berpikir bahwa telur raksasa itu telah melarikan diri bersama manusia. Jadi, mereka semua berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menjauh. Hanya Zichen yang tertinggal. Senior, kau harus bertahan. Telur raksasa itu akan segera menetas. Zichen berdoa dalam hatinya sambil menatap medan perang yang sedang hujan darah. Peng! Langit bergetar, dan seluruh kehampaan bergetar. Sosok besar terbang keluar dari medan perang yang kacau dan menghantam tanah, menyebabkan ledakan keras. Tanah berguncang beberapa kali, dan sebuah lubang besar pecah. Asap dan debu tak berujung berhamburan. Sosok itu adalah Kura-Kura Tua. Ia bertarung satu lawan tujuh untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, ia tidak sebanding dengan mereka. Luka-lukanya semakin parah, dan ia ditembak jatuh dari langit. Namun, belum mati. Orang harus tahu bahwa mereka bukanlah binatang purba biasa. Mereka semua adalah keturunan binatang purba berdarah murni. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Merupakan suatu keajaiban bahwa Kura-Kura Tua itu dapat melawan satu lawan tujuh dan bertahan begitu lama. Swash! Begitu mendarat, Kura-Kura Tua itu kembali melesat ke langit tanpa mempedulikan luka-lukanya. Kali ini, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan serangan terakhir. Menjerit. Sambil menjerit, ia menyerang seperti kilat sekali lagi. Mulutnya yang besar menggigit leher binatang purba lainnya. Saat darah berceceran, binatang purba lainnya mati. Binatang purba kedua terbunuh. Namun kali ini, Kura-Kura Tua itu juga harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak kurang dari sepuluh luka di leher dan kepalanya. Salah satu di antaranya bahkan menembus lehernya, hampir memenggalnya. Setelah mendarat, ia mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat berdiri. Auranya juga menjadi lemah. Di kejauhan, mata Zichen memerah saat melihat pemandangan ini. Kura-Kura Tua, apakah itu sepadan demi manusia? Sebuah suara dingin terdengar. Seekor binatang purba mendarat di depan Kura-Kura Tua itu. Kura-Kura Tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Suaranya yang lemah dipenuhi dengan tekat. Aku tidak melakukan ini demi manusia. Aku melakukan ini demi binatang purba berdarah sejati. Demi binatang purba berdarah murni. Sungguh lelucon. Suara dingin itu terdengar lagi. Kura-Kura Tua, kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah membunuh dua orang dengan level yang sama. Binatang purba lainnya mendarat. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Kura-Kura Tua itu sudah sangat lemah. Ia tidak bisa bicara. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Selain itu, ia tidak punya ruang untuk melawan. Ia hanya bisa menunggu kematian. Kura-Kura Tua, ini adalah konsekuensi dari ikut campur dalam urusan orang lain. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Binatang purba ketiga mendarat. Binatang itu bahkan lebih langsung dan ingin membunuhnya. Tunggu. Zichen berteriak. Binatang purba yang hendak membunuh Kura-Kura Tua itu berhenti tanpa sadar. Apakah kamu tidak menginginkan telur binatang purba darah sejati? Selama kamu melepaskannya, aku bisa segera memberikannya kepadamu. Zichen berjalan mendekat dari jauh. Kita bisa mendapatkannya bahkan jika kita membunuhnya. Binatang purba tadi berkata dengan dingin. Akulah yang membangkitkan binatang purba berdarah sejati. Pikiran kita saling terhubung. Jika kau membunuhnya, telur itu akan langsung meledak. Ancam Zichen. Jika kau membunuhku, telur ini juga akan meledak. Tepat saat Zichen selesai berbicara, sebuah sosok muncul di depannya. Sosok ini awalnya akan menamparnya sampai mati, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, sosok itu berubah dari menamparkan menjadi mencengkeram. Sosok itu langsung mencengkeram Zichen dan terbang ke arahnya. Ini adalah tiruan dari binatang purba. Dia melemparkan Zichen di depan kura-kura tua itu. Senior, senior, apa kabar? Aku punya pil harta karun di sini. Zichen bergegas maju dan mengeluarkan pil harta karun itu. Kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya. Ada senyum lembut di matanya. Ini adalah sesuatu yang menjadi milik kalian manusia. Tidak ada gunanya bagiku. Suara kura-kura tua itu lemah dan tak berdaya. 574. Tidak, itu pasti berguna. Melihat aura kura-kura tua itu semakin melemah, Zichen menjadi cemas. Dia mengeluarkan dua pil yang tersisa dan menggunakan energinya untuk menghancurkannya. Semua pil itu menyatu ke dalam tubuh kura-kura tua itu melalui luka-lukanya. Bagi manusia, pil itu mengandung vitalitas yang sangat kaya. Pil itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, dalam tubuh kura-kura tua, vitalitasnya sangat lemah. Itu seperti secangkir air di atas gerobat kayu bakar yang terbakar. Tidak, Zichen meraung keras. Energi dalam tubuhnya dengan gila-gilaan mengalir ke arah kura-kura tua itu. Manusia, ini tidak berguna. Kura-kura tua itu akan mati cepat atau lambat. Kau harus membawa kami untuk menemukan binatang purba berdarah sejati. Kelompok binatang purba itu mengejek. Jangan pernah pikirkan itu. Zichen menoleh dan menatap tajam ke arah sekelompok binatang purba itu. Dia berkata dengan dingin, Jika dia mati, kalian semua akan mati. Kita semua akan mati. Haha, manusia, apakah kamu bercanda? Aku, Zichen, bersumpah kepada surga bahwa jika dia meninggal, aku akan mengubur semua barang lama kalian bersamanya. Aku juga akan membunuh semua binatang purba di sini. Mata Zichen sudah merah. Hatinya dipenuhi amarah. Setiap kata yang diucapkannya nyaring dan kuat. Itu adalah sumpah sekaligus kutukan. Di bawah tanah, tikus pemakan roh gemetar saat mendengar getaran dari atas. Di sampingnya, telur raksasa terus melahap mayat binatang purba itu. Jelas, ia tahu betapa kuatnya binatang buas di atas, jadi ia melahap mereka dengan hati-hati. Pita cahaya terbang keluar dari telur dan menembus tubuh binatang buas raksasa itu. Pertahanan superkuat binatang buas itu selembut tahu di depan telur. Saat melahap, telur itu berusaha sekuat tenaga mengendalikan energi agar tidak bocor keluar. Pada saat yang sama, ia hanya menyerap energi dari tubuh bagian bawah binatang raksasa itu. Sedangkan untuk tubuh bagian atas yang terekspos di luar, ia tidak menyentuhnya. Saat sejumlah besar esensi dilahap, energi kehidupan dalam telur juga menjadi lebih kuat. Telur itu hanya melahap setengah dari mayat binatang purba pertama sebelum menyerah. Sebaliknya, tikus pemakan roh membawanya ke mayat binatang purba kedua. Bersenandung. Kali ini, telur itu mulai bergetar sedikit. Telur itu hampir pecah dari cangkangnya. Sumpah dan kutukan Zichen tidak ada artinya bagi kelompok barang antik tua itu. Tanpa kekuatan super, segala macam kata-kata kasar tidak ada gunanya, dan bahkan akan mengundang ejekan. Manusia, bawa kami ke True Blood Ancient Beast. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Dalam mimpimu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan binatang purba itu. Nada bicara Zichen menjadi semakin dingin. Kau ingin mati? Baiklah, kami akan memenuhi keinginanmu sebentar lagi. Salah satu binatang purba berkata dengan dingin. Dua ramuan dan energi yang disuntikan Zichen hampir tidak efektif. Aura kura-kura tua semakin melemah, dan hidupnya dalam bahaya. Dari delapan binatang purba, dua telah terbunuh, sehingga hanya tersisa enam. Pada suatu saat, salah satu binatang purba telah menghilang. Zichen sengaja mengulur waktu, begitu pula binatang purba itu. Tak lama kemudian, terdengar suara dingin dari kedalaman. Binatang purba darah sejati tidak ada di kedalaman. Pasti ada padanya. Semua binatang purba lainnya menatap Zichen dengan niat membunuh di mata mereka. Serahkan binatang purba darah sejati, atau kalian semua akan mati. Zichen berdiri dan menatap dingin ke arah raja-raja. Kau menginginkan binatang kuno darah sejati. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Di mana itu? Cepat keluarkan. Salah satu binatang purba mendesak. Itu ada di sana. Ambil saja jika kau bisa. Zichen menunjuk binatang purba yang telah mati terlebih dahulu. Sekelompok binatang purba menoleh, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jelas, mereka telah memikirkan sesuatu. Sialan, kau benar-benar membiarkannya masuk ke dalam tanah. Pasti energi binatang purba itu yang terkuras. Di tengah suara jengkel itu, semburan energi melesat keluar dan menghantam binatang purba yang sudah mati itu. Kemudian, terdengar suara keras, dan tubuh binatang purba itu terpental. Hanya separuh tubuh binatang purba itu yang tersisa. Sedangkan separuh bagian bawahnya sudah mengering dan kehilangan seluruh energinya. Sialan, pasti ada di sana. Salah satu binatang purba menunjuk ke lubang bening di tanah. Suaranya penuh amarah. Ledakan. Saat berikutnya, terdengar suara fluktuasi energi yang dahsyat. Lubang yang tadinya tidak besar kini telah berubah menjadi lubang yang dalam akibat serangan energi. Energi yang merusak menyapu dan menyebar di lubang yang dalam itu. Namun, tidak ada telur raksasa di lubang dalam itu. Yang ada hanya lubang bundar yang mengarah ke tempat lain. Oh tidak, seharusnya ada di sana. Binatang purba lainnya langsung bereaksi. Mereka menatap dingin binatang purba kedua yang telah mati. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya terdengar saat binatang purba kuat kedua dihancurkan hingga berkeping-keping oleh ledakan energi ini. Hujan darah, daging cincang, dan tulang patah beterbangan di udara. Ledakan tiba-tiba itu mengejutkan semua binatang purba. Bukan mereka yang melancarkan serangan itu. Berdengung. Di tengah hujan darah, kekosongan mulai bergetar. Telur raksasa itu melesat keluar dari tanah. Tubuhnya memancarkan ribuan sinar cahaya. Setiap sinar cahaya tampak telah terwujud. Saat mendarat di hujan darah dan daging cincang, ia akan langsung melahap energi yang terkandung di dalamnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat dilepaskan dari telur raksasa itu, demikian pula dengan kekuatan binatang kuno darah sejati yang besar. Sialan, benda kecil ini akan menetas. Cepat, hentikan. Ekspresi sekelompok binatang purba itu berubah seketika. Kemudian, mereka melepaskan gelombang energi yang dahsyat yang menghancurkan telur raksasa itu. Telur raksasa itu bergetar dalam kehampaan. Tubuhnya bersinar terang saat bertemu dengan gelombang energi yang melonjak. Dengan ledakan keras, gelombang energi itu dihancurkan oleh telur raksasa itu. Ledakan. Pada saat yang sama, telur raksasa itu melesat melewati gelombang energi dan menghantam tubuh seekor binatang purba. Meskipun tidak menempel pada tubuh dan melahap binatang purba itu, ia tetap membuatnya terpental. Ia berhasil menerbangkan seekor binatang purba dengan satu serangan. Jelas, ia telah melahap satu setengah telur binatang purba, jadi kekuatannya telah meningkat lagi. Ledakan. Ledakan. Tubuh telur raksasa itu bersinar. Kemudian, ia menyerang ke depan. Kali ini, ia tidak dikendalikan oleh Zichen. Ia mengandalkan sepenuhnya persepsi telur raksasa itu sendiri untuk menyerang kelompok binatang purba itu. Dengan ledakan keras, binatang purba itu terlempar. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, langit menjadi cerah. Pemandangan seperti itu menimbulkan guncangan hebat. Hampir semua orang dan binatang yang bersembunyi di cakrawala memperlihatkan ekspresi ngeri. Semuanya, jangan berhenti. Serang dia dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan dia menetas. Enam binatang purba lainnya tercengang. Telur raksasa itu sudah sangat kuat bahkan sebelum menetas. Begitu menetas, bukankah ia akan mampu mengendalikan tatanan alam? Saat itu, bukankah hanya perlu satu pikiran untuk membunuh mereka? Ledakan. Akan tetapi, sebelum mereka dapat melepaskan serangan energi yang kuat, bangkai binatang purba yang setengah dimakan itu meledak sekali lagi. Darah, tulang patah, dan daging cincang melayang di udara lagi. Lalu, mereka dilahap oleh telur raksasa itu. Vitalitas yang muncul dari telur raksasa itu menjadi semakin padat. Kemudian, retakan mulai muncul pada telur raksasa itu, diikuti oleh suara retakan. Ia akan menetas. Senior, kau harus bertahan. Melihat pemandangan ini, Zichen sangat bersemangat. Pada saat yang sama, energi di tubuhnya melonjak menuju tubuh kura-kura tua. Tidak ada gunanya. Vitalitasku sudah habis. Sebelum aku mati, aku sudah puas bisa melihat penampakan binatang purba berdara asli. Kura-kura tua sudah sangat lemah. Ia bagaikan nyala lilin yang tertiup angin, yang siap padam kapan saja. Tidak, tidak, senior, kau tidak boleh mati. Binatang purba berdarah sejati pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Teriak, Zichen. Kura-kura tua menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berhenti bicara. Matanya yang keru menatap telur raksasa di langit dengan penuh harap. Telur itu seperti orang tua yang salah satu kakinya berada di dalam kuburan. Retakan muncul di permukaan telur raksasa itu. Saat retakan menyebar, gelombang kekuatan hidup dilepaskan dari telur raksasa itu. Itu pertanda telur itu akan menetas. Hancurkan itu. Cepat dan hancurkan itu. Enam binatang purba yang kuat itu semuanya gelisah. Mata mereka memerah. Mereka tidak sabar untuk memecahkan telur raksasa itu. Namun ketika energi dahsyat mereka mendarat di telur raksasa itu, telur itu tidak pecah, tetapi malah menjadi makanan bagi telur raksasa itu. Sialan. Mungkinkah dia masih bisa menghabiskan energi? Akhirnya, sebuah retakan muncul pada telur raksasa itu. Telur itu mengeluarkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini memenuhi langit dan menerangi seluruh ruang. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan muncul dari sinar cahaya. Di bawah tekanan ini, kekosongan mulai terdistorsi dan langit berguncang. Kemunculan binatang purba berdarah sejati menyebabkan dunia berubah. Kekuatan aturan di seluruh medan perang kuno mulai melonjak dengan gila-gilaan. Gemuruh. Suara keras terdengar dari langit dan bumi. Suara itu seperti ribuan guntur. Kemudian, kekuatan aturan yang tak terbatas muncul di atas telur raksasa itu. Kekuatan itu membentuk gelombang energi dan jatuh ke telur raksasa di bawahnya. Inilah kekuatan aturan. Ketika kenam binatang purba itu melihat kekuatan aturan, mereka seperti melihat hantu. Tubuh mereka yang besar tak kuasa menahan gemetar. Aturan adalah eksistensi yang paling menakutkan di medan perang kuno. Mereka tidak takut, tetapi mereka paling takut pada aturan. Telur raksasa itu berhasil menarik perhatian para penguasa dan mulai melahap kekuatan para penguasa. Serangan mereka berikutnya tidak mengandung energi penghancur. Sebaliknya, saat mereka bersentuhan dengan para penguasa, energi penghancur itu berubah menjadi nutrisi energi dan dilahap oleh telur raksasa itu. Di atas cakrawala, di tengah kekuatan tatanan alam yang tak berujung, ada pula vitalitas padat yang melonjak liar menuju telur raksasa itu. Pada saat ini, seluruh medan perang kuno berguncang. Tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang kuno. Itu adalah tekanan yang datang dari kedalaman jiwa. Semua binatang purba bersujud di tanah dan menyambut raja mereka di posisi terendah. Kelahiran binatang purba berdarah sejati membutuhkan vitalitas yang sangat besar. Bahkan aturan tidak dapat menyediakan semua energi ini. Selain kekuatan kehidupan yang terkandung dalam aturan, itu juga membutuhkan vitalitas murni dunia. Ledakan. Ledakan. Seolah-olah mereka telah merasakan permintaan raja dan tahu apa yang dibutuhkan raja, tubuh binatang purba itu meledak satu demi satu. Kekuatan hidup yang kaya memasuki kehampaan dan berkumpul menuju telur raksasa di bawah pengaruh kekuatan tatanan alam. 575. Di wilayah luar, di bawah kekuatan aturan, binatang buas kuno meledak satu demi satu, memberikan telur raksasa itu energi kehidupan murni. Di area tempat telur raksasa itu berada, tubuh beberapa raja binatang purba tiba-tiba meledak tanpa peringatan, berubah menjadi energi kehidupan yang paling murni. Selain itu, tubuh binatang purba yang lebih banyak di area ini juga meledak. Semua energi kehidupan berkumpul bersama, membentuk aliran energi kehidupan yang besar yang muncul dari kehampaan, memercik ke telur raksasa di bawahnya. Energi kehidupan, sungguh energi kehidupan yang kaya. Melihat energi kehidupan yang melimpah yang ditaburkan pada telur raksasa itu menyatu menjadi sungai, mata Zichen langsung berbinar, seolah-olah dia telah melihat harapan. Kemudian, mengabaikan kekuatan aturan kehancuran yang beriak di sekitar telur raksasa itu, dia bergegas menuju telur raksasa itu. Begitu sosok Zichen melayang ke udara, kekuatan aturan di langit terdistorsi, lalu sebuah tangan raksasa aturan kehancuran muncul, menghantam ke arah Zichen. Ini adalah kekuatan murni dari aturan. Kemunculannya berarti ada eksistensi yang melanggar aturan di area ini. Jelas, eksistensi ini adalah Zichen, yang ingin mengambil aliran energi kehidupan. Jika pukulan seperti itu mendarat pada Zichen, dia pasti akan mati. Berdengung. Melihat tangan raksasa aturan itu hendak mengenai Zichen, telur raksasa di langit itu tiba-tiba bergetar. Setelah bergetar, riak menyebar dari telur raksasa itu, langsung menuju tangan raksasa aturan itu. Kemanapun riak itu lewat, tangan energi raksasa itu langsung runtuh. Selama periode ini, Zichen tidak ragu-ragu dan langsung melesat ke atas. Bahkan ketika dia melihat tangan aturan raksasa muncul, sosoknya tidak berhenti sama sekali, langsung melesat menuju aliran kehidupan di atas telur raksasa itu. Setelah aturan sebelumnya dihancurkan oleh riak telur raksasa, aturan itu tidak muncul lagi, dan tidak ada aturan lain yang datang untuk membunuh Zichen. Aliran energi kehidupan yang murni mengalir deras dengan cepat, seperti bima sakti dari langit ke sembilan yang turun dari langit. Telapak tangan emas Zichen bergerak di depannya, dan aliran energi ekstrim mengalir keluar, secara paksa memisahkan diri dari aliran energi kehidupan raksasa dan memercikannya ke arah kura-kura tua yang sekarat. Akan tetapi, aliran energi kehidupan yang begitu deras itu lenyap tak berbekas sebelum sempat menimpa kura-kura tua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zichen membelalak karena keraguan. Setelah itu, dia sekali lagi menggunakan energi pamungkasnya untuk mengalihkan aliran kehidupan. Namun, seperti sebelumnya, aliran kehidupan menghilang di udara sebelum sempat mendarat di Old Tortoise. Namun, kali ini, Zichen mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk menemukan masalah dengan aliran kehidupan. Di dalam aliran kehidupan, ia merasakan sebuah keinginan. Arti umum dari keinginan ini adalah bahwa ini adalah energi kehidupan yang diberikan kepada raja. Selain raja, tidak ada yang bisa menyerapnya. Tentu saja, Zichen tidak bisa menerima hasil ini. Nyawa si kura-kura tua dalam bahaya, dan dia membutuhkan energi kehidupan untuk menyelamatkannya. Zichen tidak mau menyerah. Dia melambaikan telapak tangannya yang kemasan sekali lagi, mengalihkan aliran kehidupan sekali lagi. Namun, ini diulang beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil. Keinginan aliran itu tidak terkendali. Saya tidak percaya. Zichen berteriak. Rambutnya menari-nari karena marah seolah-olah dia sudah gila. Telapak tangannya yang kemasan terus melambai dalam derasnya arus. Kali ini, arus kehidupan yang lebih besar terbelah. Namun, seperti sebelumnya, arus kehidupan menghilang begitu saja begitu jatuh. Tidak ada gunanya. Jangan sia-siakan energi kehidupan ini. Aku telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku sudah sangat puas bisa melihat penampakan binatang purba berdarah sejati sebelum aku mati. Suara kura-kura tua itu lemah, tetapi nadanya penuh dengan ketenangan terhadap hidup dan mati. Tidak, senior, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku bilang aku akan membawamu keluar dan menunjukkan dunia luar kepadamu. Zichen berteriak dengan gila. Dia tidak mau menyerah. Cahaya kemasan terus berkelebat di antara telapak tangannya, mencoba mengalihkan derasnya kehidupan, meskipun hanya sedikit. Telur raksasa itu telah mencapai tahap penting dalam kelahirannya, dan jelas saja, ia tidak dapat membantu Zichen saat ini. Setelah berulang kali mencoba namun tidak berhasil, Zichen yang gila akhirnya sadar. Dia tahu bahwa cara ini tidak akan berhasil. Setelah itu, ia langsung membungkus aliran kehidupan itu dengan energi emasnya. Dengan menggunakan energi tertinggi dan indera spiritualnya yang kuat, ia mengendalikan energi ini agar tidak mengalir begitu saja. Kemudian, ia membiarkan kura-kura tua itu menyerapnya. Namun, seperti sebelumnya, bahkan sedikit energi kehidupan memiliki keinginannya sendiri. Selain raja, tidak ada binatang purba lain yang dapat menyerapnya. Saya tidak percaya. Zichen menatap langit dan meraung. Ekspresinya menjadi ganas karena kegilaannya. Memangnya kenapa kalau dia punya keinginannya sendiri? Aku akan menghancurkanmu hidup-hidup. Sayap petir surgawi berwarna perak muncul di punggung Zichen. Aliran energi perak mengalir. Ini adalah sesuatu dari luar medan perang kuno. Zichen berharap untuk menggunakan energi perak ini untuk menekan keinginan dalam aliran energi kehidupan. Dengan bantuan energi perak, energi tertinggi, dan indera spiritual, Zichen nyaris menekan keinginan dalam aliran energi kehidupan. Ia melesat di depan kura-kura tua dan menutupi luka kura-kura tua itu dengan energi ini sebelum menghilang. Ini adalah energi kehidupan murni. Energi ini berasal dari sekelompok binatang purba di medan perang kuno. Ini adalah produk dari aturan ini. Di bawah energi kehidupan ini, luka kura-kura tua itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sayangnya, hanya ada satu aliran energi kehidupan. Efeknya terbatas dan tidak berarti. Namun, selama itu berguna, itu tidak masalah. Mata Zichen mulai bersinar. Matanya dipenuhi harapan lagi. Sayap petir surgawi di punggungnya terbuka dan bergetar lagi. Dengan kecepatan yang mendekati teleportasi, dia langsung muncul di depan aliran energi kehidupan. Dengan penambahan tiga aliran energi, dia sekali lagi menekan aliran energi dan memantulkannya kembali agar diserap oleh kura-kura tua. Proses ini berulang. Meskipun energi kehidupan kura-kura tua tidak bertambah karena energi ini, energi itu juga tidak melemah. Ini membuktikan bahwa energi itu efektif. Penetasan telur raksasa memicu aturan langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan aturan kehancuran terus melonjak di sekitarnya. Pada saat ini, itu hanyalah mimpi bagi sekelompok barang antik tua untuk memurnikan telur raksasa itu lagi. Selama kurun waktu ini, serangan destruktif yang mereka luncurkan diubah oleh kekuatan hukum kehancuran di sekitarnya sebelum mereka dapat mendarat di telur raksasa. Serangan destruktif tersebut diubah menjadi nutrisi energi untuk telur raksasa dan langsung diserap oleh telur raksasa tersebut. Dengan aturan perlindungan, mata ke-6 binatang purba itu dipenuhi dengan keterkejutan. Penetasan binatang purba berdarah sejati adalah kesimpulan yang sudah pasti. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Di langit, aliran energi kehidupan terus berjatuhan. Telur raksasa itu melahap dan menyerap energi ini dengan liar. Karena semakin banyak energi yang diserap, retakan pada telur raksasa itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, retakan itu menyebar ke seluruh permukaan telur raksasa itu. Cahaya yang dipancarkan dari retakan itu menerangi seluruh dunia. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan itu bahkan lebih mengerikan. Di kejauhan, semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka sedang menunggu kelahiran binatang purba berdarah sejati. Binatang purba berdarah sejati dapat lahir kapan saja. Binatang purba itu tidak lagi ragu-ragu. Mereka membuat keputusan untuk melarikan diri hampir seketika. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri. Aliran cahaya berkelebat saat mereka bergegas menuju pintu masuk yang telah mereka buka paksa. Ledakan. Retakan pada telur raksasa itu telah menyebar hingga batasnya. Kemudian, dengan suara keras, telur raksasa itu meledak. Ini bukanlah telur raksasa sungguhan. Melainkan, itu adalah sejenis energi murni. Setelah pecah, ia berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari dunia. Telur raksasa itu pecah. Gelombang surga yang meluap dengan kekuatan ganas menelan area ini. Seekor binatang purba berdarah sejati muncul. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan hukum melonjak di permukaan tubuhnya. Seorang raja sejati muncul di medan perang kuno. Mengaum. Raungan naga yang keras bergema di dunia. Di antara raungan naga, ada raungan harimau yang dalam. Sosok yang bersinar muncul di dalam telur raksasa yang telah meledak. Ukurannya hanya 3 meter. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari kemasan yang menyilaukan. Kekuatan dahsyat yang melonjak di sekelilingnya membuat barang anti kuno yang telah hidup selama ribuan tahun bergetar. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju ke langit. Mereka semua menatap matahari kemasan yang menyilaukan. Ketika cahaya kemasan itu meredup, mereka akhirnya bisa melihat penampakan binatang purba berdarah sejati itu. Tingginya hanya 3 meter, tetapi memiliki kepala naga legendaris, tubuh harimau, ekor naga, dan cakar harimau. Itu adalah makhluk yang sangat kuat. Kepala naga itu ganas, perkasa, dan mendominasi. Tubuh harimau itu ditutupi sisi kemas. Keempat cakar harimau itu sangat tajam. Ekor naga yang panjang itu dipenuhi dengan kekuatan murni. Apa ini? Ketika mereka melihat binatang purba berdarah sejati yang misterius, bukan hanya manusia yang tercengang, tetapi bahkan binatang purba pun bingung. Jelas, mereka belum pernah melihat atau mendengar makhluk seperti itu. Mungkinkah ini penguasa Longhu yang legendaris? Mata kura-kura tua yang lemah itu tiba-tiba membelalak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun binatang purba lainnya, mereka tampaknya juga menyadari sesuatu. Mereka semua sangat ketakutan. Penguasa Longhu dikenal sebagai binatang purba terkuat. Ia adalah eksistensi tertinggi sejati. Ia adalah raja binatang purba. Mengaum. Raungan naga itu disertai dengan raungan harimau yang dalam. Keagungan binatang purba berdarah sejati menyebar. Munculnya binatang purba berdarah sejati menunjukkan keagungan seorang raja. Pada saat ini, semua binatang purba di medan perang kuno bersujud. Bahkan barang antik kuno tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka yang sombong. Penguasa Longhu dikenal sebagai yang terkuat. Sekarang setelah ia memiliki kekuatan hukum, wajah semua barang antik kuno menjadi pucat. Setelah raungan naga bergema, cahaya dingin melintas di mata penguasa Longhu. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi hanya dengan melirik lorong di depan, kekuatan hukum melonjak. Kemudian, lorong yang menuju ke tempat ini langsung tertutup. Dalam sekejap, kekuatan hukum muncul dan jalan itu tertutup. Penguasa Longhu tidak menunggu orang banyak memperlihatkan keheranan mereka saat dia dengan dingin menyapu pandangannya ke seekor binatang purba yang setingkat dengan artefak kuno. Sebelumnya, ketika penguasa Longhu muncul, kekuatan tatanan alam telah mendarat pada mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Sekarang setelah kekuatan tatanan alam muncul lagi dan mendarat pada binatang purba, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong putus asa. Cahaya mengalir deras di sekujur tubuhnya saat ia mencoba melawan dan melepaskan diri dari belenggu kekuatan hukum. Sayangnya, ia hanyalah binatang purba di dunia ini. Ia bukan makhluk seperti kera iblis tua. Perjuangannya sia-sia. Hanya dalam beberapa saat napas, binatang purba itu kehilangan nyawanya. Dengan sekali pandang, lorong itu tertutup. Dengan sekali pandang lagi, binatang purba itu terbunuh. 576 Hanya dengan pandangan sekilas, penguasa Longhu telah membunuh seekor binatang purba setingkat barang antik, benar-benar mengejutkan binatang purba lainnya. Tubuh binatang purba itu jatuh dari langit setelah kematiannya. Namun, sebelum tubuhnya yang besar itu bisa mendarat di tanah, tubuh binatang purba itu tiba-tiba meledak. Sebuah kekuatan hidup yang kuat muncul dari mayat yang meledak itu, membentuk aliran kekuatan hidup yang mengalir deras ke arah kura-kura tua yang sekarat itu. Hal pertama yang dilakukan penguasa Longhu saat muncul adalah menyelamatkan kura-kura tua. Luka-luka kura-kura tua itu sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang ketika semua kekuatan hidup binatang purba memasuki tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua luka di tubuhnya sembuh total. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Namun, itu belum berakhir. Tatapan Longhu Soverein jatuh pada binatang purba kedua. Kali ini, dia tidak menggunakan matanya untuk membunuh. Sebaliknya, dia meraung, perampasan jiwa. Kekuatan hukum muncul sekali lagi saat suaranya terdengar. Mata binatang purba itu langsung mengendur saat kesadaran jiwa murni terbang keluar dari tubuhnya. Kesadaran jiwa ini masih dalam bentuk binatang purba, tetapi telah diekstraksi secara paksa oleh penguasa Longhu. Lebih jauh lagi, perampasan jiwa penguasa Longhu telah secara langsung melenyapkan kesadaran dalam jiwa, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang paling murni. Luka-luka kura-kura tua itu sudah sembuh total, tetapi nyala api jiwanya masih sangat lemah karena luka berat yang dideritanya. Sekarang setelah memiliki jiwa binatang purba yang lengkap, nyala api jiwa kura-kura tua itu dengan cepat terbakar hebat. Setelah beberapa kali bernapas, kura-kura tua yang hampir mati itu menjadi penuh vitalitas. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dengan hormat berkata kepada penguasa Longhu di langit, Terima kasih telah menyelamatkanku, penguasa Longhu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena kau menyelamatkanku. Ini adalah pertama kalinya penguasa Longhu berbicara. Meskipun suaranya sedikit kekanak-kanakan, keagungan binatang tertinggi tidak berkurang. Sejak saat penguasa Longhu muncul di hadapan pihak lain setelah membunuh dua binatang purba dengan satu tatapan dan satu kata, Zichen belum berbicara kepadanya. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hatinya sangat gembira. Hei, kami kaya. Kami benar-benar kaya. Biksu yang berada jauh di Cakrawala, langsung terbang saat melihat situasi sudah tenang. Ia melingkarkan lengannya di bahu Zichen dan berpura-pura sangat mengenalnya. Ia menatap penguasa Longhu dan berkata dengan penuh semangat, Kau lihat itu. Kau lihat itu. Ia membunuh dua binatang purba dalam sekejap dan bahkan dapat mengendalikan hukum langit dan bumi di sini. Kita benar-benar telah menemukan harta karun. Investasiku sebelumnya telah membuahkan hasil. Itu memang panen yang luar biasa. Dengan adanya penguasa Longhu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Medan Perang Kuno. Mereka dapat membunuh binatang purba apapun yang mereka inginkan tanpa rasa takut. Sebelumnya, untuk menetaskan binatang tertinggi Longhu, dia telah menghabiskan semua hasil panennya dari Medan Perang Kuno. Namun, itu hanya kerugian kecil. Binatang kuno lengkap yang telah kehilangan jiwanya lebih dari cukup untuk menebus semua kerugiannya. Ini adalah harta karun yang sangat berharga. Nilai setetes darah jauh melebihi setetes cairan saripati. Kami benar-benar kaya. Zichen menganggup dengan ekspresi gembira. Dia tampak membayangkan dirinya memimpin binatang purba berdarah asli ke setiap sudut Medan Perang Kuno. Namun, Zichen menatap Mong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bahkan jika kita kaya, akulah yang kaya. Apa hubungannya denganmu? Kau, Mong sangat marah saat mendengarnya. Ia melotot dan berteriak pelan, beraninya ke membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Zichen memutar matanya. Wang San dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan Mong, mereka lebih terkejut di dalam hati. Penguasa Longhu Aku tidak menyangka bahwa binatang purba berdarah asli pertama yang muncul di Medan Perang Kuno adalah penguasa Longhu. Kura-kura tua sudah pulih. Tubuh aslinya tersembunyi di kehampaan dan kloningan lelaki tua itu terungkap. Ekspresinya masih bersemangat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Senior, apa itu penguasa Longhu? Apakah dia sangat kuat? Zichen bertanya dengan ragu. Ketika yang lain mendengar itu, mereka pun menoleh ke arah lelaki tua itu. Penguasa Longhu dikenal sebagai raja binatang purba. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Mata lelaki tua itu masih dipenuhi keterkejutan. Hanya ada satu binatang purba berdarah murni dan itu unik. Kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Sama seperti ular petir, anjing bertanduk, dan singa emas, mereka mewakili kekuatan tempur terkuat. Namun, ada juga seorang raja dan penguasa di antara binatang purba berdarah murni. Penguasanya adalah penguasa Longhu. Ketika Zichen dan yang lainnya mendengar itu, mereka langsung mengerti dan tercengang. Binatang purba berdarah murni sudah merupakan makhluk yang sangat kuat. Setiap binatang purba berdarah murni adalah makhluk unik di dunia dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada penguasa di antara binatang purba berdarah murni. Dan penguasa ini berada tepat di depan mereka. Sama seperti di tempat yang dihuni oleh banyak ahli super, akan selalu ada penguasa yang muncul dan memerintah mereka. Bawa dia keluar. Kita harus membawanya keluar. Biksu itu menjadi semakin bersemangat setelah mendengar semua tentang penguasa Longhu. Bawalah Raja Berdaulat, binatang purba yang sangat kuat, dan tikus pencuri yang terlahir untuk mencari harta karun. Rencana kita untuk membangun kekuatan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kekuatan ke-6 kota kekacauan akan menjadi milik kita di masa depan. Mong menyampaikan suaranya dengan penuh semangat. Hati Zichen tidak lagi tenang. Munculnya penguasa Longhu yang dapat mengendalikan hukum berarti semuanya telah berakhir. Kelompok binatang purba itu hanyalah binatang purba dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan hukum. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur di hadapan penguasa Longhu. Oleh karena itu, mereka mulai memohon belas kasihan. Penguasa Longhu, kami tahu kesalahan kami. Tolong biarkan kami pergi. Kami terlalu serakah. Kami berharap penguasa Longhu akan mengampuni nyawa kami. Kita punya mata tapi tidak bisa melihat. Saya harap penguasa Longhu bisa memberi kita jalan keluar. Keempat binatang purba itu memperlihatkan sikap yang paling rendah dan terus memohon belas kasihan. Penguasa Longhu berdiri di udara, dikelilingi oleh kekuatan hukum. Tatapan matanya dingin saat dia menjawab dengan satu kata, lepaskan. Jiwa keempat binatang purba itu langsung meninggalkan tubuh mereka, dan kekuatan hidup mereka lenyap. Mayat mereka yang besar terbanting ke tanah, mengeluarkan suara ledakan yang teredam. Adapun kekuatan jiwa murni yang telah meninggalkan tubuh mereka, langsung dilahap oleh penguasa Longhu. Di kejauhan, semua binatang purba terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Terutama binatang purba tingkat raja lainnya. Mereka sangat ketakutan. Penguasa Longhu menoleh dan melirik binatang purba di langit. Kemudian, dia mengucapkan kata lain, lepaskan. Dia sedang merenggut kehidupan mereka. Pada saat berikutnya, selain kura-kura tua dan tikus pemakan roh, jiwa binatang purba lainnya hancur dan mereka mati. Jelas, makhluk tertinggi ini adalah eksistensi yang menentukan. Matanya yang sedingin es menyapu manusia lainnya sekali lagi. Wajah manusia berubah drastis. Jelas, raja binatang buas ini ingin membunuh mereka semua. Lupakan saja. Mereka manusia, bukan binatang purba. Mereka tidak berguna bagi kita. Zichen akhirnya berbicara. Penguasa Longhu menganggup dan menarik kembali tatapan dinginnya. Pada saat yang sama, dia berteriak. Enyahlah. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan aturan itu muncul. Semua manusia dipindahkan ke area lain. Wow, wow, wow. Binatang tertinggi. Kerja bagus. Satu kata sederhana dapat menghancurkan musuh. Kekuatan aturan ada di ujung jarinya. Tyron sangat bersemangat dan berseru seolah-olah dia mengenalnya. Tanpa diduga, begitu Tyron selesai berbicara, binatang tertinggi di langit itu tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Orang tua itu menembakkan sinar energi pada waktu yang tepat dan mendukung binatang tertinggi. Senior, apa yang terjadi? Dia tidak mati, kan? Tyron bahkan lebih gugup daripada Zichen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak apa-apa. Binatang tertinggi baru saja lahir dan masih sangat lemah. Ia hanya kelelahan karena terus-menerus menggunakan kekuatan aturan. Zichen juga mengangguk. Dia sudah merasakan ketidaknormalan penguasa Longhu. Baru saja lahir dan masih sangat lemah. Semua orang terdiam mendengar penilaian orang tua itu. Jika penguasa Longhu yang lemah dapat membunuh binatang purba, apa yang akan terjadi jika binatang purba itu tidak lemah. Penguasa Longhu baru saja menghabiskan banyak energi dan perlu memulihkan diri. Area ini telah sepenuhnya disegel. Jika mereka ingin membukanya, mereka perlu penguasa Longhu untuk bangun. Oleh karena itu, Tyron, Wang San, Wang Kiong, Lupeng dan yang lainnya terbang ke segala arah dan mulai mengumpulkan mayat-mayat binatang purba. Hanya jiwa mereka yang hancur. Tubuh mereka masih utuh. Mereka seperti binatang purba yang tertidur lelap. Nilai mereka bahkan lebih tinggi. Binatang purba ini sudah cukup untuk menebus kekalahan mereka sebelumnya. Sedangkan lima binatang purba lainnya, masih belum dihitung. Tyron menyeringai lebar saat mengumpulkan bangkai binatang purba. Semua itu cukup bagi mereka untuk menjalani beberapa pembaptisan dan meningkatkan kekuatan mereka. Pemenang terbesar di medan perang kuno kali ini tidak lain adalah mereka. Zichen telah berjaga di depan penguasa Longhu. Dia tidak mengambil mayat binatang purba itu, juga tidak berniat membawanya pergi. Setelah tinggal di sini selama lebih dari setahun, jelaslah bahwa pembukaan tempat ini tidak lama lagi. Selanjutnya, mereka hanya perlu menunggu untuk meninggalkan daerah ini. Namun, Zichen harus melawan kekuatan aturan lagi jika dia ingin membawa lelaki tua itu dan tikus pemakan roh keluar. Oleh karena itu, ia tidak akan membawa barang berharga apapun. Ia bahkan tidak akan ikut serta dalam pembaptisan yang akan datang. Dua jam kemudian, penguasa Longhu terbangun. Dibandingkan dengan keberadaan yang membunuh binatang buas kuno dengan satu kalimat, penguasa Longhu yang telah menarik auranya sekarang tampak lebih seperti binatang buas kuno. Zichen memanggil semua orang kembali dan memperkenalkan mereka pada Longhu Sovereinbis. Benar, siapa namamu? Zichen tiba-tiba bertanya. Dia masih belum tahu nama Longhu Sovereinbis. Longhu Sovereinbis menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak punya nama. Haha, aku akan memberimu satu karena kau tidak punya nama. Kenapa kita tidak memanggilmu naga jahat baik? Tairan adalah orang pertama yang berbicara. Cukup mengesankan untuk memberi nama penguasa Longhu. Tidak, seharusnya Wang Dalong atau Wang Dahu. Lihat, dia tidak kecil sama sekali, kata Wang San. Setelah itu, semua orang memberikan saran dan mengobrol tanpa henti. Longhu Sovereinbis, yang masih sedikit asing dengan mereka, segera menjadi akrab dengan mereka. Lupakan saja, sebut saja Longhu seperti kera iblis. Lebih sederhana dan lebih langsung. Zichen telah membuat keputusan akhir. Longhu Sovereinbis tidak keberatan dan menerimanya dengan senang hati. 577. Longhu ini, bisakah kau membuka jalan menuju dunia luar? Kura-kura tua itu bertanya setelah sedikit ragu. Penindasan binatang tertinggi terlalu kuat. Meskipun suara Longhu terdengar seperti anak kecil, kura-kura tua itu masih ragu-ragu. Kura-kura tua itu jelas dapat merasakan tekanan yang datang dari jiwanya. Mengikuti kata-kata itu, tatapan semua orang tertuju pada Longhu dengan kegembiraan, antisipasi, dan berbagai ekspresi. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Bahkan ekspresi Zichen sangat serius. Jika Longhu bisa membuka jalan, dia tidak perlu melanggar aturan. Selain itu, Zichen punya ide yang berani dan gila dalam benaknya. Jika Longhu benar-benar bisa membuka jalan menuju dunia luar, dia akan membawa sekelompok binatang purba bersamanya. Binatang purba di sini lebih kuat dari manusia dalam hal kekuatan keseluruhan. Binatang purba tingkat kaisar bahkan dapat membunuh makhluk primal kor tahap akhir. Sedangkan untuk binatang purba, mereka dapat dengan mudah mendominasi Chaos City. Terlebih lagi, Zichen tidak percaya bahwa hanya ada delapan makhluk purba di Fringe. Dia percaya bahwa pasti ada lebih banyak lagi. Jika dia membawa semuanya keluar, pikiran tentang bagaimana Fringe akan tersapu bersih oleh segudang binatang buas. Hei hei, sudut mulut Zichen melengkung menjadi senyuman. Hei, bangun, kamu sedang bermimpi. Perkataan biksu itu membangunkan Zichen dari mimpinya. Saya tidak yakin dengan rinciannya. Saya perlu menyelidiki lebih lanjut. Suara Longhu terdengar ke kanak-kanakan. Dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Tidak usah terburu-buru, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Zichen. Kali ini, Longhu tidak mengatakan sepatah katapun. Jalan di depan terbuka, dan kelompok itu meninggalkan tempat itu. Di medan perang kuno, berita tentang pembantaian binatang purba telah lama tersebar. Selain itu, banyak binatang purba telah merasakan kehadiran kaisar mereka, sehingga medan perang kuno tidak lagi damai. Longhu, apakah menurutmu mudah bagi kami? Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke sini untuk mencari harta karun, ramuan kuno, suksesi, dan binatang purba, tetapi sampai sekarang, kami belum menemukan apapun. Begitu kami meninggalkan tempat ini, kami tidak akan dapat bergerak selangkah pun tanpa sumber daya apapun. Biksu itu menghampiri Longhu dan mengeluh sambil menyentuh kepala naganya. Biksu terkutuk ini, sifat serakahnya tidak pernah berubah. Zichen mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak menghentikan Biksu itu. Apakah dia akan mampu meninggalkan tempat ini? Hidup-hidup masih menjadi pertanyaan. Jika dia memberi teman-temannya lebih banyak sumber daya, prestasi mereka akan lebih tinggi dan mereka secara alami akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oh, aku sudah menghabiskan semua hasil jerih payahmu tadi. Ada sedikit rasa bersalah dalam suara lembut Longhu. Dia memang sangat polos. Huh, Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Kami rela melakukan ini karena kami berteman. Ini tidak ada hubungannya denganmu, ini semua salah kami karena tidak bisa membunuh lebih banyak binatang buas. Biksu itu menepuk kepala Longhu dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Longhu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, bukankah banyak binatang purba yang mati sebelumnya? Bukankah kamu mengumpulkannya? Huh, Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Semakin banyak kita membicarakannya, semakin banyak air mata yang akan kita tumpahkan. Ketika Biksu itu mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi. Kalau begitu, mari kita bunuh saja beberapa binatang purba lagi. Mereka semua adalah nutrisi, kata Longhu akhirnya. Jelas, dia tidak peduli dengan binatang purba di sini. Bukankah ini terlalu memalukan, membuat makhluk agung sepertimu memburu binatang purba? Biksu itu mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Apakah aku harus membunuh mereka juga? Longhu menatap Biksu itu dengan bingung. Huh, Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Semakin banyak kita membicarakannya, semakin banyak air mata yang akan kita tumpahkan. Sebelum Biksu itu sempat menyelesaikan perkataannya, Longhu menganggupkan kepalanya, Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya. Biksu yang gembira itu menahan kegembiraan liar yang hendak meledak di dalam hatinya dan mundur dengan getir. Adapun yang lain, mereka memandang Biksu itu dengan ekspresi aneh. Seolah-olah mereka berkata, Mengapa kamu tampak begitu tidak berperasaan tidak peduli bagaimana aku memandangmu? Keuntungan kali ini hampir cukup untuk menghancurkan surga. Bahkan golongan penguasa akan iri dan ingin memulai perang. Namun, Biksu yang terkutup dan seraka ini mengklaim bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa semakin dia membicarakannya, semakin banyak air matanya akan menetes. Semua orang ingin segera maju dan menamparkan Biksu yang tidak berperasaan ini sampai mati. Setelah itu, musim semi pun tiba bagi sang Biksu. Longhu memburu binatang purba dengan cara yang sederhana, langsung, dan kasar. Di bawah kekuasaan makhluk tertinggi, binatang purba itu terbunuh bahkan sebelum mereka sempat melakukan perlawanan. Di belakang, sang pendeta mengumpulkan binatang-binatang purba hingga tangannya kram. Apakah kau melihatnya? Apakah kau melihatnya? Ini adalah binatang buas yang sangat hebat. Binatang buas kuno itu hanya berdiri di sana dan membiarkannya membunuh mereka tanpa perlawanan apapun. Biksu itu berseru dengan sombong. Dibandingkan dengan tikus pemakan roh, Longhu yang telah menguasai aturan kultifasi lebih pekat terhadap medan perang kuno. Selain membunuh binatang buas kuno dengan mudah, Longhu dapat dengan jelas merasakan reruntuhan kuno dan ramuan kuno melalui kekuatan aturan kultifasi. Hasilnya, musim semi pun tiba untuk semua orang. Dalam perjalanan berikutnya, Longhu memimpin kelompok tersebut dan menemukan setidaknya tiga suksesi yang kuat. Mereka juga menemukan beberapa keterampilan pertempuran kuno yang kuat. Setelah beberapa hari penjelajahan, kelompok itu memperoleh hasil panen yang luar biasa. Wang Sianer, Wang Kiong, dan yang lainnya juga memperoleh banyak manfaat. Tidak ada yang tersisa bagi mereka untuk bertahan. Setelah itu, kelompok itu mulai berjalan kembali. Dalam perjalanan kembali, ketika mereka melewati tempat di mana mereka menemukan prasasti pedang, Zichen memberi isyarat kepada kelompok itu untuk berhenti. Ia kemudian mengeluarkan prasasti pedang dan menunjukkannya kepada Longhu. Pada saat yang sama, ia meminta Longhu untuk memeriksa apakah masih ada prasasti pedang di daerah itu. Dia punya firasat bahwa prasasti pedang merupakan sekumpulan suksesi keterampilan pedang yang kuat yang melambangkan puncak seni pedang, jadi mereka sungguh luar biasa. Kelompok itu tinggal di tempat itu selama dua hari. Selama periode ini, Longhu terus-menerus melepaskan kekuatan aturan untuk merasakan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, mereka menemukan prasasti pedang lain yang terkubur dalam tanah sejauh seribu meter. Sebelumnya, mereka telah menemukan empat prasasti pedang, dan kini mereka menemukan satu lagi. Totalnya ada lima prasasti pedang, yang semuanya disimpan oleh biksu itu. Kelompok itu telah memperoleh harta rampasan yang tak terkira banyaknya. Jika mereka menjual semua yang mereka temukan setelah meninggalkan tempat itu, kekayaan mereka akan sebanding dengan vaksi manapun di bawah fraksi penguasa. Meski begitu, kekayaan sekte tersebut mungkin bahkan melampaui fraksi penguasa. Karena itu, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Longhu membuka celah dan menemukan genangan kecil cairan primer. Kelompok itu sedikit terkejut. Kolam itu berisi lebih dari 2000 tetes cairan primer. Jika sebelumnya, kelompok itu akan sangat gembira, tetapi sekarang, mereka hanya sedikit terkejut. Ini adalah kolam ketiga cairan primer yang ditemukan Longhu, dan merupakan kolam yang memiliki jumlah cairan primer paling sedikit. Kali ini, cairan primer langsung dilahap oleh kera iblis. Selain itu, Longhu juga menemukan sejumlah besar biji kristal, yang mengandung kimurni, yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata luar biasa berkualitas tinggi. Selain itu, mereka juga berguna bagi tikus pemakan roh. Mengingat bahwa kelompok itu telah memperoleh sejumlah besar barang rampasan, biji kristal diberikan kepada tikus pemakan roh. Yang terakhir sangat gembira dan terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jelas bahwa bahkan setelah beberapa hari, ia masih tidak bisa bersantai di hadapan Longhu. Lima hari kemudian, mereka kembali ke daerah luar dan tiba di kolam hitam. Setahun yang lalu, Zichen dan Tyron masih diburu. Mereka sangat gembira setelah menemukan tikus ground dog dan membunuhnya. Tyron bahkan memegang kotoran tikus pemakan roh dan menggerogotinya. Sekarang, setahun telah berlalu, dan hasil rampasan kelompok itu telah berlipat ganda beberapa ribu kali lipat, menyebabkan Zichen dan Tyron berseru dengan takjub. Sepertinya satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah pembaptisan dan transformasi. Selain sangguan bingki dan wangsian, yang lain telah bergabung dalam proses membedah binatang purba dan mengambil darah mereka untuk pembaptisan. Selama periode ini, Zichen juga tidak menyianyiakan waktunya. Ia bahkan lebih tekun membedah binatang purba. Di waktu luangnya, ia akan mengajak wangsian air berkeliling tempat itu, menikmati waktu langkah yang mereka miliki bersama. Longhu sudah benar-benar mengenali tempat itu, dan memberikan jawaban positif pada Zichen. Ia dapat membuka jalan menuju dunia luar, tetapi syaratnya ia hanya dapat pergi dengan sendirinya. Ia tidak dapat memaksa binatang purba lain untuk melewatinya. Meskipun gembira, Zichen merasa tak berdaya di saat yang sama. Wang Sianer tidak dalam suasana hati yang baik setelah mendengar berita itu. Setiap kali dia pergi keluar dengan Zichen, dia akan ragu untuk mengatakan sesuatu. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Senior telah menyelamatkan hidupku beberapa kali, aku harus membawanya pergi. Zichen telah mengambil keputusan. Aku tidak menghentikanmu, aku hanya ingin kau tetap hidup. Mata Wang Sianer sudah merah. Keduanya berpelukan, bayangan mereka memanjang hingga matahari terbenam. Proses pembedahan binatang purba berlangsung selama beberapa hari. Selain hari pertama, Zichen diusir oleh Tyron dan yang lainnya selama beberapa hari berikutnya. Jelas bahwa mereka ingin Zichen menghabiskan lebih banyak waktu dengan Wang Sianer. Wang Kiong menutup mata terhadap hal itu, karena dia sudah menyetujui Zichen. Setiap kali Zichen kembali bersama Wang Sianer, semua orang akan menatapnya dengan tatapan aneh, yang membuat Zichen terdiam. Yang membuatnya semakin terdiam adalah bahwa Tyron adalah orang pertama yang menemukannya. Nak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Jika kau mati karena aturan, nonasian, er akan. Sebelum Tyron bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terpental akibat tendangan Zichen. Sungguh tidak senonoh. Sangguan bingki, yang sedang lewat, kebetulan mendengar perkataan Tyron. Dia melirik Zichen dan mendengus pelan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Haotian baru-baru ini. Ketika Zichen kembali, wajah Wang Sianer yang sedang mengobrol dengan sangguhan bingki memerah. Eleve Peng menatapnya dan tertawa. Ekspresi dingin Zhang Haotian juga menahan tawanya. Sedangkan Wang Kiong yang tidak jauh darinya, wajahnya gelap. Kakak Ipar, pilihanmu kali ini sangat berbahaya. Setidaknya kau harus meninggalkan warisan untukmu sendiri. Wang San mendekat dan berbisik pelan. Wajah Zichen juga menjadi gelap. Setelah lima hari membedah, mereka telah membedah banyak binatang purba dan meletakkan segala macam bahan dengan rapi di depannya. Dengan begitu banyak material, jika kita serahkan ke beberapa vaksi yang tahu cara memperbaiki senjata dan baju zirah, kita bisa membentuk legiun. Kakak Ipar, kamu akan menjadi komandan legiun. Melihat material di tanah, Wang San, yang tahu bahwa Zichen akan membentuk sebuah vaksi, berkata. Tentu saja, semua ini dengan syarat Zichen masih hidup. Baptisan sudah dekat. Semua orang berhenti bercanda tentang Zichen dan mulai memilih barang-barang untuk pembaptisan. Kali ini, semua orang sudah siap. Selain Raja Ramuan Kuno, mereka bahkan memiliki benda-benda spiritual. Tidak ada pilihan lain. Dengan keberadaan Longhu, mereka harus mendapatkan benda-benda spiritual meskipun mereka tidak menginginkannya. Benda-benda ini jarang terlihat, tetapi dengan keberadaan Longhu, benda-benda spiritual di medan perang kuno seperti kubis. Tiba-tiba saya sadar bahwa buku ini hampir terjual 2 juta, tetapi masih belum berhasil menurunkan pemeran utama wanitanya. Ini membuat saya berpikir, mungkinkah hasil buku ini tidak bagus karena faktor-faktor ini tidak disertakan. Dibandingkan dengan buku-buku lain yang punya 3-5 bab tentang penindasan terhadap seorang wanita, dan itu bahkan bukan toko utama wanita, buku ini terlalu lemah dalam hal penindasan. Jadi, saya harap semua orang dapat memberikan pendapat jujur tentang apakah akan menekan pemeran utama wanita atau tidak. 578. Baptisan sudah dekat, sehingga semua orang mulai mempersiapkan diri. Pada suatu hari yang cerah, pusaran air muncul di kolam hitam. Pusaran air itu meluas hingga ke dasar kolam. Batang-batang herba berharga dan tetesan darah memancarkan cahaya cemerlang dan aura warna-warni saat jatuh ke dasar kolam, diikuti oleh benda-benda spiritual. Semua perlengkapan untuk pembaptisan telah dipersiapkan. Semua orang duduk bersila dan menuju ke dasar kolam untuk memulai pembaptisan. Selain Tyron, ini adalah pertama kalinya bagi yang lain dibaptis, jadi mereka tidak menggunakan terlalu banyak darah mereka. Misalnya, mereka hanya menggunakan setetes darah dari binatang purba, bukan karena mereka enggan, tetapi karena mereka khawatir tekat mereka tidak akan mampu menahannya. Adapun Tyron, setelah pembaptisan, fisik, tekat, dan pengalamannya meningkat pesat. Kali ini, pembaptisan telah meningkatkan kuantitasnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemenang terbesar kali ini. Dia menikmati semua sumber daya itu. Setelah semua orang memasuki kolam satu demi satu, kura-kura tua, Zichen, dan Longhu berkumpul di samping kolam hitam dan mulai mendiskusikan cara keluar. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah labu emas ungu untuk melawan aturan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mereka harus berdiskusi dan membuat rencana dengan hati-hati. Longhu sudah menyatakan pendiriannya beberapa hari yang lalu. Dia pasti akan pergi bersama Zichen untuk menjelajahi dunia luar. Pertanyaan pertama yang dipikirkan semua orang adalah bagaimana Longhu akan pergi. Haruskah dia membuka jalan sendiri, atau pergi bersama Zichen? Aku bisa mengendalikan aturan medan perang kuno ini, jadi aku kebal terhadapnya. Demi alasan keamanan, dan agar bisa menemukanmu setelah kita pergi, kurasa lebih baik aku masuk ke labu emas ungu dan pergi bersama. Suara lembut Longhu terdengar setelah merenung sejenak. Pilihan Longhu jelas lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Semua ini murni demi si kura-kura tua dan tikus pemakan roh. Mata si kura-kura tua dipenuhi rasa terima kasih. Ia merasa tersanjung bahwa seekor binatang buas yang agung akan merendahkan dirinya untuk mempertimbangkannya. Tidak apa-apa juga, tapi kalau terjadi apa-apa, aku khawatir tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Zichen sedikit mengernyit. Tidak harus. Dulu aku lebih dari 50 persen yakin, tapi sekarang aku lebih dari 70 persen yakin. Namun, sebelum itu, Zichen, kau harus memurnikan labu emas ungu lagi. Kata kura-kura tua dengan nada serius. Zichen mengangguk. Diskusi akhirnya berakhir. Zichen mulai memurnikan labu emas ungu. Di lautan kesadarannya, labu emas ungu memancarkan cahaya ungu yang cemerlang. Rune mengalir di permukaan labu. Di dalam labu, ada rune yang rumit dan misterius. Rune ini membentuk ruang emas ungu misterius, seperti dunia kecil. Api jiwa Zichen berkobar hebat, membakar rune-rune ini. Jiwanya terus berusaha menyerbu bagian dalam labu emas ungu. Setelah pembaptisan, pemurnian, dan metamorfosis, wilayah itu jatuh ke dalam masa hening sejenak. Namun, tak lama kemudian, gelombang kekuatan yang ganas muncul dari kolam hitam itu. Raungan binatang buas terus terdengar dari dasar kolam. Aura yang mengerikan dan menindas memenuhi area ini. Ini adalah perubahan yang terjadi ketika semua orang mulai memurnikan darah esensi barang antik lama. Keinginan mereka harus melawan keinginan dalam darah esensi. Jelas, ini adalah proses konfrontasi, pembunuhan, dan melahap yang panjang. Setelah menyerap energi spiritual dari begitu banyak kristal, serta dua benda spiritual, tikus pemakan roh juga tertidur lelap, mengalami metamorfosis lagi. Hanya dalam waktu satu tahun, ia telah mengalami dua metamorfosis. Keuntungan yang diperoleh tikus pemakan roh tidaklah sedikit. Semua orang yang selamat di medan perang kuno merasakan bahwa ujian ini hampir berakhir. Jadi, mereka memanfaatkan waktu terakhir untuk memburu binatang purba dengan gila-gilaan. Namun, yang mereka buru hanyalah babi tanah dan tikus abu-abu. Sedangkan keturunan binatang purba berdarah murni, hanya sedikit yang cukup kuat untuk membunuh mereka. Dapat dikatakan bahwa karena keikut sertaan Zichen, perjalanan ke medan perang kuno ini telah menjadi perjalanan paling buruk yang pernah ada dalam sejarah. Di pihak Chaos City, orang-orang keluarga sangguan telah dimusnahkan karena dia. Delapan kekuatan besar telah dimusnahkan karena dia. Binatang-binatang iblis di gurun telah dimusnahkan karena dia. Para ahli Heaven Empyrean dari Martial Heaven Alliance dan para ahli lainnya telah dimusnahkan karena dia. Para pembunuh dari Heavenly Slater Alliance telah menderita kerugian besar karena dia. Hanya ada beberapa yang selamat. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa di medan perang kuno, delapan dari binatang purba yang hampir tak terkalahkan telah mati karena dia. Adapun raja-raja binatang purba, mereka telah kehilangan puluhan dari mereka. Adapun keturunan binatang purba berdarah murni biasa, jumlahnya lebih dari seratus. Sementara semua manusia dan binatang takut kepada Zichen, mereka juga iri dengan pencapaiannya. Hasil panennya dari perjalanan ini saja jauh lebih banyak daripada jumlah total semua pasukan di Fringe selama bertahun-tahun. Saat api spiritualnya terus memurnikan labu ungu, cahaya di dalamnya semakin cemerlang. Lebih jauh lagi, dunia-dunia kecil di dalamnya memancarkan perasaan yang lebih misterius. Saat api spiritualnya terus menyerbu, Zichen merasa seperti sedang melihat langit berbintang yang luas. Dia melihat bintang-bintang misterius Xingqen berputar di sekelilingnya. Masing-masing bintang Xingqen itu seperti dunianya sendiri. Ledakan. Zichen, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Segera setelah itu, sebuah labu emas ungu melesat keluar dari antara kedua alisnya. Permukaan labu itu ditutupi dengan rune misterius, dan terus berputar di langit, melepaskan aura misterius dan kuat. Berdengung. Pada saat yang sama, ada gelombang getaran yang datang dari labu emas ungu, membentuk gelombang riak getaran yang menyebar ke segala arah. Kura-kura tua dan longhu waspada dengan perubahan mendadak labu emas ungu. Mereka memusatkan pandangan mereka pada labu itu. Labu itu bergetar, memancarkan gelombang getaran. Ada energi misterius di dalam getaran itu. Keduanya menatap labu ungu itu dengan takjub. Zichen membuka matanya dan berdiri. Dia melirik labu ungu itu. Sementara itu, dengan sebuah pikiran, labu ungu itu berhenti bergetar dan turun dari langit ke tangan Zichen. Setelah itu, cahaya ungu pada labu ungu itu meredup. Labu ungu itu menjadi sederhana seperti benda biasa. Ia tidak lagi memiliki aura misterius seperti sebelumnya. Namun, Zichen, yang memegang labu emas ungu, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi misterius yang diserap oleh labu emas ungu. Energi ini misterius, kuat, dan sangat murni. Hanya dia yang bisa merasakannya. Bagaimana, apakah ruang di dalam labu ungu itu berubah? Tanya kura-kura tua dengan tidak sabar. Sebelum Zichen bisa merasakan apapun, dia segera menyelidiki labu ungu itu dengan pikiran spiritualnya. Pada saat ini, labu umu itu tampak sederhana seperti benda biasa. Namun, bagian dalamnya bersinar terang. Rune yang lebih misterius muncul dan membentuk karakter. Rune-rune itu berputar di sekitar ruang seperti segel misterius. Terlebih lagi, Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang itu telah mengalami perubahan besar. Tampaknya telah menjadi lebih seperti dunia dengan lebih banyak vitalitas. Setelah merasakannya sejenak, Zichen mengangguk. Seketika, kegembiraan muncul di mata si kura-kura tua. Jelas, anggukan Zichen telah meningkatkan tingkat keberhasilannya yang tadinya 70% menjadi 10%. Dengan tingkat keberhasilan 80%, patut dicoba. Zichen menghabiskan tujuh hari untuk memurnikan labu ungu. Namun, Biksu dan yang lainnya belum selesai dibaptis. Aura ganas di kolam hitam itu telah melemah secara signifikan. Dan rupanya, pembaptisan mereka akan segera berakhir. Berdengung. Sebelum mereka selesai dibaptis, tikus pemakan roh telah menyelesaikan transformasinya. Bulunya yang putih bersih dan berkilau seperti sutra. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Transformasi ini tidak hanya memperkuat kecepatan dan pertahanan tikus pemakan roh, tetapi juga mempertajam indranya. Setelah beberapa transformasi, tikus pemakan roh menjadi lebih seperti tikus pencuri yang mencari harta karun. Suatu hari, tikus pemakan roh akan menjadi tikus pencari harta karun sejati. Ledakan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terjadi getaran di dasar kolam. Kemudian, sesosok hitam terbang keluar. Orang pertama yang menyelesaikan pembaptisan adalah Zhang Haotian. Ada senyum tipis di wajahnya yang dingin. Rupanya, kali ini dia telah memperoleh banyak hal. Kemudian, sikra iblis muncul. Ada sedikit rasa frustrasi di wajahnya. Tampaknya itu seperti dugaan semua orang. Metode pembaptisan manusia tidak cocok untuk sikra pertempuran pembelah langit. Kemudian, Wang San dan Wang Kiong muncul satu demi satu. Keduanya telah mengalami transformasi besar. Fisik mereka puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Ipar, teknik tempering tubuh yang kau ajarkan padaku benar-benar bagus. Teknik itu sangat kuat. Aku bisa menghancurkan senjata spiritual dengan tangan kosong tanpa menggunakan energi elemen apapun, kata Wang San dengan gembira. Selama pembaptisan, Zichen mengajarkan mereka satu set teknik tempering tubuh. Itu adalah fisik sempurna yang tercatat dalam buku Surgawi Satu Kata. Kali ini, Zichen tidak pelit. Dia mengajarkan fisik sempurna kepada semua orang. Lupeng juga bergegas keluar dengan wajah penuh kegembiraan. Namun, saat mendarat, dia tidak mengendalikan kekuatannya dan langsung menghantam tanah. Yang lain sedikit lebih baik darinya. Mereka hanya sedikit lebih dalam dan tidak seburuk Lupeng, yang langsung menghantam tanah. Kemudian, Sangguan Bingki juga terbang keluar. Dia menjadi bersinar dan gagah berani. Dia telah mengalami transformasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Wang Sianer muncul, semua orang melihat cahaya yang menyelaukan. Dia seperti peri. Jubah putihnya berkibar saat dia turun dari langit dan mendarat di tanah. Tanah bergetar, memicu gelombang udara. Kemudian, tanah retak terbuka. Wang Sianer jelas lebih baik dalam mengendalikan kekuatannya. Dia tidak tampak dalam keadaan menyedihkan. Setelah dibaptis, fisiknya mengalami perubahan. Seluruh tubuhnya bersinar. Kakinya yang lurus dan mulus dipenuhi kekuatan. Sehari kemudian, pembaptisan Mong berakhir. Ia terbang keluar dari dasar danau. Perolehannya adalah yang terbesar di antara kelompok itu. Tingkat transformasi dari dua pembaptisan itu melampaui Zichen. Begitu dia muncul, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dia menyerang Zichen. Ledakan. Energi yang kuat melonjak. Zichen terpaksa mundur tujuh hingga delapan langkah. Dia terhuyung-huyung. Haha, kekuatan tempur Tuan Zheng juga menjadi lebih kuat. Zichen, kau tidak akan bisa menindasku di masa depan. Biksu itu tertawa. Setelah pembaptisan, tidak lama kemudian lorong itu terbuka. Selama periode waktu terakhir ini, semua orang membiasakan diri dengan kekuatan dahsyat yang tiba-tiba mereka peroleh. Tujuh hari kemudian, terjadi fluktuasi di langit. Sebuah lorong gelap gulita turun dari langit dan membentang di depan semua orang. Sudah waktunya untuk keluar. Semua orang menatap Zichen. Zichen menganggup pada mereka. Hati-hati. Hati-hati di jalan. 579. Di luar Kale City, terowongan yang dibentuk oleh token batu itu telah ada selama satu setengah tahun. Selama waktu itu, banyak pasukan telah menjaga tempat ini. Dalam beberapa hari terakhir, token batu itu mulai bergetar dan beriak. Token itu tidak lagi stabil. Ini adalah tanda bahwa medan perang kuno akan segera ditutup. Tiba-tiba, banyak pasukan menerima berita itu dan bergegas datang. Selain kekuatan-kekuatan besar itu, ada juga banyak kultifator yang datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka berdiri di kejauhan dan memenuhi langit. Di antara pasukan-pasukan besar itu, selain orang-orang dari lima penguasa negeri itu yang penuh percaya diri, pasukan-pasukan lainnya kurang lebih merasa gelisah. Terutama bagi delapan pasukan utama yang hanya memiliki satu token. Masing-masing dari mereka hanya mengirim lima orang. Jelas tidak realistis bagi lima pengguna penerbangan untuk menimbulkan kehebohan di medan perang kuno. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu percaya diri. Lebih baik kalau tiga di antara mereka selamat. Mereka berharap hanya satu atau dua orang dari klan mereka yang akan kembali hidup-hidup. Terkadang, semuanya akan musnah. Kelima penguasa telah membuat persiapan yang matang kali ini. Mereka semua tampak tenang dan kalem, menunggu klan mereka muncul di langit dan berbagi hasil panen besar dengan mereka. Namun, ekspresi sangguan Feixiong agak tidak wajar. Sangguan Feixiong, menurutmu dari kelima kekuatan itu, kekuatan mana yang akan memperoleh keuntungan lebih banyak? Tanya seseorang dari klan Zhou. Kita akan tahu saat mereka keluar, kata sangguan Feixiong acuh tak acuh. Dia sedikit teralihkan perhatiannya. Tahun lalu, pemimpin klan sangguan bersikap sangat dingin kepadanya. Sebelumnya, dia sengaja menahan rasa permusuhannya, tetapi sekarang, dia tidak lagi menyembunyikannya. Ini memberinya firasat buruk. Sebagai keturunan langsung klan sangguan, pemimpin klan sangguan tentu saja tidak akan berani melakukan apapun kepadanya. Saat ini, sangguan Feixiong mengkhawatirkan putrinya. Dia tahu betul orang macam apa sangguan Kixiang itu. Sangguan Kixiang biasanya berhati-hati di klannya, tetapi di medan perang kuno, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya, dia akan menjadi tidak terkendali. Sangguan Feilin, jika kau berani melakukan apapun pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cahaya dingin melintas di mata sangguan Kixiang. Pemimpin klan Zou tampaknya tidak menyadari kekesalan sangguan Kixiang. Ia melanjutkan, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan memperoleh keuntungan paling banyak? Membosankan, sangguan Kixiang mendengus dan menatap terowongan di token batu. Cukup, Pak Tua Zou. Tidakkah kau lihat bahwa Kixiang sedang kesal sekarang? Dia khawatir dengan putrinya, kata keluarga Wu. Pakar dari klan Zou terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, lorong yang dikelilingi oleh medali-medali batu itu bergetar, dan riak-riak menyebar. Setelah itu, lorong yang menuju ke kedalaman terbuka, dan sosok-sosok manusia muncul. Lorong terbuka dan peserta uji coba manusia muncul satu demi satu. Desir, 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 desir. Dengan kilatan cahaya, para pembudidaya manusia mendarat di tanah. Setelah satu setengah tahun, mereka keluar dari medan perang kuno dalam keadaan hidup. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Itu Zheng Feng, anggota klan Zheng. Melihat anggota keluarga mereka keluar terlebih dahulu, semua anggota keluarga Zheng menghela napas lega. Terlebih lagi, melihat ekspresi gembira Zheng Feng, jelas bahwa ia telah memperoleh banyak hal. Hasil panen Zheng Feng memang tidak sedikit. Ia tidak hanya membunuh beberapa babi tanah, tetapi ia juga membunuh keturunan binatang purba berdarah murni di wilayah luar. Hasil panennya bisa dikatakan besar. Siapapun yang selamat dari medan perang kuno akan dilindungi. Ini adalah aturan tak tertulis lainnya di Cao Ti Clan yang tak memiliki hukum. Karena itu, tidak ada seorang pun yang akan bergerak di sini. Setelah Zheng Feng keluar, dia berteriak kepada anggota keluarganya, Paman, kita telah mendapatkan banyak hal kali ini. Zheng Feng tidak peduli saat ia memimpin anggota keluarganya kembali ke vaksinya sendiri. Dengan kepala tegak, ia seperti seorang jenderal yang kembali sebagai pemenang, menikmati tatapan iri dari semua orang. Setelah Clan Zheng keluar, beberapa vaksi lain keluar satu demi satu. Dari senyum di wajah mereka, terlihat bahwa mereka telah memperoleh banyak keuntungan. Mereka semua telah memperoleh banyak hal. Sepertinya keluarga kita juga tidak akan terlalu buruk. Kedelapan vaksi itu diam-diam menghela nafas lega. Cahaya itu terus bersinar. Kali ini, para penguasa yang muncul. Selain itu, empat vaksi muncul bersamaan. Fraksi penguasa Wei, Wu, Chen, dan Zhou semuanya muncul bersamaan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Berbalik untuk melihat wajah muram para pemimpin, para penguasa alam eliksir dari keempat fraksi merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bagaimana ini mungkin? Seharusnya ada lebih banyak orang yang belum keluar. Lebih dari seratus orang pergi, tetapi kurang dari sepuluh yang kembali. Melihat kedelapan orang yang kesepian di bawah tatanan batu, banyak orang membelalakkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan mengeluarkan teriakan terkejut. Ketika kelima vaksi penguasa masuk, mereka memiliki banyak orang. Pemandangan itu membuat vaksi lain iri. Namun sekarang, hanya delapan orang dari keempat vaksi yang muncul. Apalagi kedelapan orang itu tergabung dalam empat fraksi, sehingga masing-masing fraksi beranggotakan dua orang. Delapan orang itu sangat tertekan dan tidak rela. Kali ini, mereka adalah lawan yang sebenarnya di kedalaman medan perang kuno. Semua kejayaan diambil oleh Xi Chen. Terlebih lagi, delapan orang itu hanya berhasil bertahan hidup. Mengenai perolehan mereka, mereka tidak jauh lebih baik daripada vaksi lainnya. Delapan orang itu keluar dari jangkauan Ordo Batu dan kembali ke vaksi mereka masing-masing. Selama waktu itu, tidak ada seorang pun yang muncul. Dapat dilihat bahwa hanya ada delapan orang yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli eliksir realem dari keempat vaksi benar-benar tercengang. Hem, Wubo dari keluarga Wu mendengus dan berkata dengan enggan, ini bukan apa-apa. Orang-orang keluarga Sangguan telah musnah. Bahkan Sangguan Kixi yang pun sudah mati. Kata-kata Wubo membuat ekspresi Master Rana Eliksir keluarga Sangguan berubah seketika. Jantung Sangguan Vexiong juga berdebar kencang, dan wajahnya menjadi pucat. Di belakangnya, ekspresi Master Rana Eliksir lainnya sangat jelek. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Wubo tidak sengaja menekan kata-katanya, dan kata-katanya langsung menyebar ke seluruh medan perang. Hal ini menyebabkan banyak kekuatan terkejut. Kekuatan kecil telah memperoleh cukup banyak, tetapi kekuatan besar sebenarnya telah sepenuhnya dimusnahkan. Sementara mereka terkejut, mereka juga agak senang. Wubo melirik ke delapan vaksi dan berkata dengan dingin, kalian orang-orang tua, jangan terlalu senang. Tak satu pun dari empat puluh orang dari keluarga kalian yang masih hidup. Mereka semua dibunuh oleh orang-orang barbar. Apa? Wajah para ahli inti primal dari delapan kekuatan besar yang bersuka cita atas kemalangan mereka tiba-tiba berubah. Wajah kemerahan mereka benar-benar terkuras darahnya. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal hanya untuk memasuki medan perang kuno. Sekarang, mereka benar-benar musnah. Hasil ini sulit bagi mereka untuk terima. Tuan Muda Wu, apa yang kau katakan? Salah satu tetua bertanya dengan suara gemetar. Saya katakan bahwa semua orangmu dibunuh oleh orang-orang barbar. Itu saja, tak seorang pun dari mereka yang masih hidup. Wu Bo mendengus lagi. Ia lalu melirik keluarga sangguan dan berkata, Oh benar, orang-orang keluarga sangguan juga dibunuh oleh orang-orang barbar. Bahkan sangguan Kixiang pun dibunuh oleh orang-orang barbar. Begitu kata-kata ini diucapkan, tentu saja itu menyebabkan kegemparan. Orang-orang barbar itu lemah. Bagaimana mungkin ada orang barbar yang begitu kuat di tanah barbar yang dapat membunuh sangguan Kixiang? Namun, ketika beberapa orang menyebut orang barbar, mereka teringat sosok dingin dari hari itu. Dia mengatakan bahwa tanah barbar pernah membuat seluruh wilayah selatan bergetar, dan bahwa tanah barbar akan bangkit lagi di masa depan. Mungkinkah kaum barbar generasi ini benar-benar telah bangkit? Seperti yang dikatakan Wu Bo, lorong di token batu itu sudah lama tidak dibuka. Hati dan Yuan dari delapan kekuatan utama tiba-tiba menjadi dingin, dan hawa dingin di sekitar mereka juga berubah menjadi niat membunuh seiring berjalannya waktu. Tepat ketika niat membunuh mereka mencapai puncaknya, sekelompok orang barbar muncul dari terowongan. Wang Kiong, Biksu, Wang San, Elefe Peng, Zhang Houtian, Wang Sianer, Sangguan Bingki dan yang lainnya mendarat di bawah tablet batu. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang muncul di langit selain dari keempat vaksi. Perhatian semua orang tertuju pada mereka. Kemudian, mereka melihat dua wajah yang dikenal dalam kelompok itu. Mereka adalah Biksu dari suku barbar dan Sangguan Bingki dari keluarga Sangguan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang telah membantai delapan pasukan, Wubo menunjuk ke arah sekelompok orang dan berkata dengan dingin, mereka adalah orang-orang barbar. Mereka adalah orang-orang yang membunuh orang-orang klan Sangguan dan orang-orang dari delapan pasukanmu. Orang barbar terkutuk. Aku ingin kalian semua mati. Melihat Biksu dan yang lainnya, mata para master eliksir realem dari delapan golongan memerah. Mereka geram. Niat membunuh yang gila-gilaan melonjak dari tubuh mereka dan menyapu ke arah para barbar. Kemudian, delapan ahli eliksir realem bergegas keluar dari delapan vaksi. Masing-masing dari mereka memegang senjata eliksir dan bergegas menuju kaum barbar. Mendengar perkataan Wubo, Sangguan Feksiong yang sudah putus asa, tiba-tiba menjadi lebih bersemangat saat melihat Sangguan Bing di antara orang-orang barbar. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Namun saat itu, ia sudah bisa menebak apa yang terjadi dengan kecerdasannya yang luar biasa. Orang-orang barbar itu tidak akan menyerang keluarga Sangguan tanpa alasan. Terlebih lagi, Zichen memiliki hubungan dekat dengan Sangguan UR. Sekarang setelah dia melihat putrinya di antara orang-orang barbar itu, dia langsung menduga bahwa Sangguan Feilin yang terkutuklah yang telah memerintahkan Sangguan Kixiang untuk membunuh putrinya. Orang-orang barbar itu pasti telah membunuh keluarga Sangguan untuk menyelamatkan putrinya. Setelah menebak apa yang terjadi, Sangguan Feksiong sangat marah. Namun, ketika dia melihat putrinya baik-baik saja, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Oleh karena itu, dia, yang sangat bimbang, sedikit lebih lambat dalam menghentikan dan Yuan dari menghentikan delapan vaksi. Oleh karena itu, delapan penguasa alam eliksir dan kaum barbar memulai pertempuran sengit. Segera setelah itu, serangkaian ledakan yang teredam dan mengguncang bumi bergema di antara langit dan bumi. Energi yang melonjak dan mengamuk menyebar dari medan perang ke segala arah. Darah berceceran di mana-mana. Potongan daging dan tulang berceceran di mana-mana. Adegan berdarah muncul di medan perang segera setelah pertempuran dimulai. Pertarungan yang dimulai dalam sekejap, berakhir pada saat berikutnya. Kepala batu berdarah itu berada tepat di depan mata semua orang. Semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Empat dari delapan ahli eliksir realem terbunuh dalam sekejap. Tidak ada mayat yang utuh. Meskipun empat lainnya masih hidup, mereka semua terluka parah. Ini adalah hasil yang mengejutkan dari delapan penguasa alam eliksir dari delapan faksi yang menyerang dengan senjata eliksir mereka. Adapun orang-orang barbar, tidak ada satupun yang terluka. 580. Perhatian semua orang tertuju pada orang-orang barbar itu. Mereka dapat melihat dengan jelas serangan-serangan orang-orang barbar itu. Orang barbar yang memegang pedang batu membelas orang kultifator primordial core menjadi dua dengan kecepatan kilat. Darah berceceran di seluruh tanah. Sosok iblis yang tinggi itu bahkan memukul kultifator primordial core lainnya dengan tongkat, tidak meninggalkan apapun. Sedangkan dua kultifator primordial core lainnya, mereka dihajar sampai mati oleh biksu botak itu dengan dua pukulan. Selain itu, empat ahli terakhir yang terluka parah juga terluka oleh keempat orang barbar itu dalam sekejap. Perlu diketahui bahwa semua barbar ini terbang. Sudah mengerikan jika satu atau dua dari mereka bisa bertarung di atas level mereka. Namun, dari kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh para barbar, sepertinya mereka semua bisa bertarung di atas level mereka. Mungkinkah kaum barbar benar-benar bangkit? Semua ahli inti primordial terkejut. Berani sekali kau menyerang kami. Kau sedang mencari kematian. Tepat ketika semua ahli inti primordial masih terkejut, Zhang Haotian, yang memegang pedang batu, berbicara dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kemudian, pedang batu di tangannya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju para ahli inti primordial. Niat membunuh yang mengerikan melanda area tersebut. Warisan pembunuhan muncul lagi. Namun, itu digunakan untuk membunuh empat ahli inti primordial yang terluka parah. Jelas, tidak perlu bersembunyi. Oleh karena itu, di bawah kilatan pedang yang sangat cepat, keempat ahli inti primordial bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepala mereka terpisah dari tubuh mereka dan terbang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari mayat-mayat tanpa kepala. Kempat ahli inti primordial yang terluka tewas seketika. Membunuh empat ahli inti primordial dengan satu pedang, bahkan jika mereka terluka, sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Sang Haotian. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bahkan suara napas pun tak terdengar. Semua orang menatap pemuda berwajah dingin dengan pedang batu itu dengan kaget. Setelah sekian lama, terdengar suara orang menghirup udara dingin. Membunuh para ahli inti primordial dengan mudah. Apakah mereka benar-benar orang barbar? Apakah mereka benar-benar dari negeri orang barbar? Orang barbar, negeri orang barbar yang kekurangan sumber daya. Mengapa orang barbar begitu kuat kali ini? Semua ahli tercengang oleh akhir pertempuran yang cepat. Ekspresi mereka benar-benar terkejut, sedemikian rupa sehingga mereka tidak bereaksi apapun ketika melihat biksu itu membungku untuk mengumpulkan cincin roh dari delapan ahli alam primer dan kekuatan tempur kaum barbar yang dahsyat telah mengejutkan dan mengintimidasi semua orang. Melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresi Wu Bo berubah drastis. Namun, ini adalah Beth Lam Lens, kekuatan penguasa, wilayah kekuasaannya. Seperti kata pepatah, di wilayah kekuasaannya, dialah yang memegang kendali. Karena itu, Wu Bo hanya terkejut sesaat tetapi tidak kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, setelah pulih dari keterkejutannya, ia segera mengirimkan transmisi pikiran spiritual kepada para ahli di sampingnya. Pada saat yang sama, Chen Liang, Zhou Sun, dan Wei Zheng juga mengirimkan transmisi pikiran spiritual kepada para ahli inti primal mereka sendiri. Isi transmisi suara mereka tentu saja terkait dengan hasil panen dari medan perang kuno. Ketika sekelompok ahli origin dan mendengar ini, mata mereka langsung terbelalak saat ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang kuat. Saat ekspresi mereka berubah, mereka langsung menentukan pilihan. Berhenti. Beraninya kau memulai perkelahian di sini. Apa kau tidak tahu aturannya? Seketika, seorang ahli dan origin dari salah satu penguasa berteriak. Beranikah kau membunuh orang di siang bolong? Apakah kau masih punya rasa hormat pada para penguasa? Kata penguasa kedua. Selain keluarga sangguan, keempat penguasa lainnya juga angkat bicara satu persatu, menegur para barbar. Setelah itu, empat ahli inti primal awal juga bergegas menuju Tyron dan yang lainnya. Tyron membungku untuk mengambil senjata eliksir dan cincin roh. Dia tidak memperhatikan keempat penguasa alam eliksir primordial dari para penguasa. Sebaliknya, Wang San yang melirik mereka berempat dengan acuh tak acuh. Dia berteriak, apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kalian melihat bahwa kami hanya membela diri? Menghadapi para penguasa negeri Betlam, Wang San tidak memberi mereka muka sedikitpun. Bajingan, beraninya kau berbicara kepada kami seperti itu padahal kau tahu siapa kami? Beraninya kau melanggar peraturan di siang bolong dan berbicara kasar kepada para penguasa? Apa kau sedang mencari kematian? Keempat ahli inti primal itu marah. Cahaya dingin melintas di mata mereka saat mereka bergegas menuju Wang San. Tidak tahu benar dan salah dan menjebak orang lain. Kalian benar-benar penguasa. Sambil melirik Wubo dan yang lainnya, cahaya dingin bersinar di mata Wang San saat dia berteriak pada keempat ahli inti primal. Mencari kematian. Orang barbar, mati. Keempat ahli inti primal itu marah. Mereka memancarkan aura kuat, siap menyerang. Sebelumnya, pihak lain telah membunuh delapan ahli primal kor dalam sekejap. Sekarang, keempat ahli primal kor ini masih berani menyerang. Jelas, mereka mengira bahwa orang-orang barbar ini tidak akan berani menyerang di wilayah mereka. Pada saat ini, Tyron baru saja mengumpulkan semua senjata pil dan cincin spiritual. Kemudian, dia perlahan berdiri. Sebagai seorang biksu, dia jelas tidak memiliki hubungan dengan biksu ortodoks Cibay. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa. Kemudian, dia menyerang. Sederhana dan langsung. Dalam kilatan cahaya kemasan, tinju Tyron mendarat pada keempat ahli primal kor. Dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menghantam kepala mereka. Tubuh mereka bergetar di udara, lalu mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Satu lawan empat, Tyron menang. Ia mengakhiri pertempuran dengan cepat. Karena kalian adalah penguasa, aku akan memaafkan kalian karena bersikap tidak masuk akal. Namun, jika lain kali, aku akan membunuh kalian tanpa ampun, kata Tyron dengan kejam. Suaranya sangat dingin. Di sekitar mereka, para ahli dari kekuatan lain semuanya tercengang. Berani memarahi para ahli primal kor dari Overlord, berani menyerang para ahli primal kor dari Overlord, dan bahkan berani mengancam mereka setelah kejadian itu. Sementara mereka tercengang, mereka juga merasakan kebingungan. Apakah mereka benar-benar orang barbar yang datang dari negeri barbar tanpa kekuatan, pengaruh, sumber daya, atau warisan yang kuat? Mengapa mereka begitu tidak bermoral? Seolah-olah mereka memiliki kekuatan super di belakang mereka. Para ahli dari kekuatan lain merasa bingung, namun para ahli dari keempat Maharaja merasa geram. Dalam sekejap, beberapa ahli primal kor tingkat menengah yang memimpin muncul. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka menekan para barbar. Berhenti, apa yang kau lakukan? Sangguan Fekseong akhirnya bereaksi tepat waktu. Sebelum mereka sempat menyerang, dia menghentikan keempat ahli inti primal tingkat menengah. Sangguan Fekseong, menurutmu apa yang sedang kita lakukan? Apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang barbar itu? Sangguan Fekseong, minggirlah. Ini urusan kita dan orang-orang barbar. Keempat ahli inti primal tingkat menengah menatap sangguan Fekseong dengan dingin. Mereka adalah orang-orang yang bertindak berlebihan dalam masalah ini. Para ahli inti primal yang hebat benar-benar mengabaikan aturan tempat ini dan menyerang beberapa ahli langit Yu. Kedelapan kekuatan ini semuanya pantas mati. Apa sekarang? Apakah kalian akan menindas yang lemah? Tanya Sangguan Fekseong dengan dingin. Di sampingnya, Sangguan Bingki telah menjelaskan secara singkat tujuan akhir dari keempat kekuatan tersebut. Berani menyerang dan mengancam para penguasa. Sangguan Fekseong, ini bukan lagi masalah menindas yang lemah. Ini menyangkut wajah para penguasa. Salah satu ahli inti primal tingkat menengah berkata dengan dingin, minggir. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada orang-orang barbar yang bodoh ini apa itu penguasa. Sangguan Fekseong, demi martabat sang penguasa, kau harus bergabung denganku untuk melawan orang-orang barbar yang bodoh ini. Beberapa ahli inti primal tidak menyerah, dan niat membunuh melonjak di sekitar mereka. Tidak jauh dari sana, Wubo dan yang lainnya mencibir ke lompok wangsan. Huff, bukankah kalian kuat di medan perang kuno? Sekarang kalian berada di wilayah kami, tunjukkan padaku seberapa kuat kalian. Kalian berempat idiot yang berlutut dan menjelati sepatu bot ras iblis. Aku benar-benar menyesal tidak membunuh kalian di medan perang kuno saat itu. Sialan, apa-apaan kalian ini? Melihat ras iblis dari Wastelen di medan perang kuno, kalian seperti cucu yang bertemu kakeknya. Kalian bahkan tidak peduli dengan wajah kalian. Hari ini, kalian bertingkah seperti serigala. Wangsan menatap keempat orang itu dengan dingin. Dia tidak menyembunyikan kemarahan di hatinya saat dia memarahi. Tiba-tiba, wajah keempat jenius iblis itu berubah menjadi hijau saat mereka memarahi wangsan karena berbicara omong kosong. Sialan, kalian yang paling tahu apakah kalian tidak tahu malu atau tidak. Kenapa kalian butuh aku bicara omong kosong? Wangsan memarahi lagi. Setiap kali dia membuka mulutnya, mulutnya penuh dengan kutukan. Semua orang terdiam melihat wangsan. Di sisi lain, keempat pasukan penguasa itu mengamuk dengan marah. Klan sangguan kita berhutang budi pada mereka. Jika kalian menyerang mereka, itu sama saja dengan menyerang klan sangguan kita. Tak berdaya, sangguan Feixiong hanya bisa mengancam mereka dengan nama klan sangguan untuk melindungi mereka. Ketika keempat orang itu mendengar ini, wajah mereka berubah saat mereka menatap sangguan Feixiong. Sangguan Feixiong, apakah kamu benar-benar akan melindungi mereka? Klan sangguan kita berhutang budi kepada mereka. Bahkan jika kita harus menggunakan semua sumber daya kita, klan sangguan kita akan melindungi mereka, kata sangguan Feixiong dengan tegas. Berhutang pada mereka, membunuh semua orang dari klan sangguan di medan perang kuno. Aku heran dari mana datangnya utang ini. Klan sangguan kita akan melindungi mereka dengan semua sumber daya kita. Sangguan Feixiong, siapa yang memberimu hak untuk menyombongkan diri seperti itu? Pada saat ini, suara dingin terdengar dari Cakrawala. Segera setelah itu, aura yang kuat muncul dari Cakrawala. Itu adalah orang-orang dari klan sangguan. Yang memimpin mereka adalah kepala klan sangguan saat ini, sangguan Feilin. Sangguan Feilin mengenakan jubah ungu emas yang mewah. Wajahnya yang tampan berubah muram setelah mendengar tentang kematian sangguan Kixiang. Di belakangnya, ada empat ahli alam inti primordial. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat di alam inti primordial tengah. Selain itu, ada banyak ahli alam inti primordial awal. Sangguan Feilin Sangguan Feikseong menoleh dan melihat sangguan Feilin. Matanya menyala karena marah, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Berani sekali kau. Kau tidak memanggilku ketua klan, kau bahkan lupa memanggilku kakak, kata sangguan Feilin dingin. Sebelum sangguan Feikseong sempat berkata apa-apa, sangguan Feilin melirik ke arah para barbar itu dan berkata dengan dingin, orang-orang dari klan sangguan, dengarkan baik-baik. Sebagai kepala klan, aku perintahkan kalian untuk mengalahkan para barbar yang berani menyerang klan sangguan. Ketika sekelompok ahli keluarga sangguan mendengar ini, mereka berteriak, ya, dan segera menyerang. Berhenti, coba kulihat siapa yang berani bergerak. Sangguan Feikseong berhenti memarahi sangguan Feilin dan berteriak pada para ahli alam inti primordial. Akan tetapi, kecuali beberapa orang yang sedikit tertegun, para ahli alam inti primordial lainnya bergegas menuju para barbar itu tanpa ragu-ragu. Kalian semua berhenti, aku telah membunuh sangguan Kik Siang, dan apa yang kalian inginkan juga ada padaku. Tiba-tiba, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Terima kasih telah menonton!